Li Qingshan terkejut dan segera mengobatinya. Pria ini mungkin melakukannya hanya untuk menonton. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia pergi. Beberapa saat kemudian, Cu dan Xing akhirnya terbangun perlahan. Dia menghela nafas panjang. Qingshan, kamu benar-benar mempersulitku. Berkah ini terlalu besar. Aku pada dasarnya tidak tahan lagi. Aku hampir kehilangan nyawaku. Mengapa aku mempersulitmu, dan itu merupakan berkah yang terlalu besar. Bukankah dulu Anda memperbaikinya dengan cukup lancar? Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini adalah karya lima absolut abadi. Ini bukan hanya tambal sulam sederhana. Jika bukan karena bimbingan master selama bertahun-tahun, jika bukan karena darah Giyok Vermillion dan hitam milikku, aku bahkan tidak akan tahu harus mulai dari mana. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan beberapa tahun terakhir? Jumlah darah yang aku gunakan cukup untuk mengisi seluruh kolam. Namun, ini juga merupakan berkah yang luar biasa. Ini memungkinkan saya untuk menyaksikan jalan melukis yang sebenarnya. Itu terlalu mengejutkan. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus membencimu atau mencintaimu. Cu Danxing berganti-ganti antara melankolis dan kegembiraan. Pada akhirnya, dia memandang Li Qingshan dengan sedih. Jika kamu harus memilih salah satu, lebih baik kamu membenciku. Li Qingshan tidak tahan lagi. Ambil. Cu Danxing mengeluarkan gulungan lukisan dari kantong seratus harta karunnya dengan sangat enggan dan menyerahkannya kepada Li Qingshan dengan mata tertutup. Li Qingshan membuka kaligrafi tiga absolut secara perlahan, memperlihatkan pedang yang berwarna hitam pekat seperti tinta. Desain pedangnya sederhana dan mengesankan, tapi tidak terlalu istimewa. Itu juga tidak mengeluarkan niat pedang apapun. Itu dalam dan terkendali, tidak memberikan apapun. Dia tidak bisa tidak memuji, pedang yang luar biasa. Cu Danxing berkata, meskipun disebut kaligrafi tiga absolut, ini dibagi menjadi primer dan sekunder. Saya telah mencapai sesuatu dengan jalur pedang, jadi saya tidak lebih lemah dari kultifator pedang biasa. Bahkan jika saya pergi ke istana koleksi pedang, aku akan bisa menjadi murid batiniah. Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki dengan penuh semangat, menyempurnakan kaligrafi tiga absolut lagi. Pada saat itu, pedang ki mengalir terbalik, dan niat pedang menembus pikirannya. Di lautan kesadarannya, pedang tinta terkadang terbelah menjadi ribuan keping, membentuk formasi pedang yang dalam. Di lain waktu, ia akan menyatu menjadi satu, menunjuk ke langit dan menggambar tanah. Li Qingshan sudah siap, roh kura-kura menekan. Selama beberapa bulan terakhir berkultifasi, dia mengingat kembali berbagai hal dalam mimpinya, terutama kehidupannya yang menyedihkan. Meski tidak mungkin sedalam apa yang dia alami di kehidupan nyata, dia masih memperoleh pemahaman. Penyuruh hanya kalah dengan iblis lembu dan iblis harimau, jadi dia juga mendapat manfaat. Auranya menjadi lebih tenang dan jauh. Di sisi lain, kitab suci Nirvana Phoenix yang paling lemah tidak memberikan banyak manfaat. Mau bagaimana lagi? Temperamen Li Qingshan adalah yang paling cocok dengan iblis lembu dan iblis harimau, dan dia juga tidak kekurangan ketenangan dan kesabaran seperti kura-kura roh. Namun, dia sebenarnya tidak tertarik dengan hati mulia burung Phoenix. Apa yang dimaksud dengan, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan? Mengapa orang harus terikat oleh begitu banyak batasan dalam hidupnya? Apa artinya mereka tidak akan bertengger kecuali di atas pohon payung? Bahwa mereka tidak akan minum kecuali di sumber mata air? Bahwa mereka akan tidur di atas ilalang ketika mereka lelah? Dan bahwa mereka akan minum dari sungai kuning bila mereka haus? Apa gunanya terlalu meributkan hal itu? Kemajuannya dalam sutra Phoenix Nirvana selalu sangat lambat. Bahkan menguasai tahap pertama dan kedua sangatlah sulit. Ini bukan hanya soal menyeimbangkan api dan air. Maksud pedang dari kaligrafi tiga absolut sangat kuat, tapi bagaimanapun juga itu adalah benda yang tidak memiliki master. Itu tidak mungkin lebih kuat dari lahirnya jiwa leluhur racun segudang, jadi dia menekannya tanpa banyak usaha. Adapun pedangki, tidak perlu dikatakan lagi. Setelah mencapai lapisan kelima dari iblis lembu, tubuhnya menjadi sangat tangguh. Dia mengarahkan pedangki kemeridiannya sebelum memaksanya keluar melalui titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Dengan suara deras, seberkas darah muncul di wajah Chudan Xing. Dia melompat ketakutan dan berbalik untuk berlari. Di belakangnya, pedangki bersilangan. Saat ini, dia hanya memiliki kultivasi seorang praktisiki. Jika dia terkena salah satu pedangki, itu akan berakibat fatal. Jika dia mati terhadap pedangki dari tiga kitab suci absolut setelah menghabiskan bertahun-tahun upaya untuk memperbaikinya, itu akan menjadi ketidakadilan yang besar. Dengan cipratan air, dia melompat ke dalam danau. Li Qingshan menyempurnakan kaligrafi tiga absolut dan tiba di tepi danau. Dia melihat ke arah Chudan Xing yang basah kuyuk dan tersenyum. Apa yang kamu takutkan? Apakah aku harus menyakitimu? Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengendalikan diri saat memperbaikinya. Chudan Xing merangkak keluar dengan canggung. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan wajahnya berubah. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan rumput liar di sekitar gubuk jerami pun hanyut. Setelah itu, gubuk jerami itu hancur tanpa suara. Li Qingshan, bayar saya kembali. Bagaimana? Bukankah hampir sama seperti sebelumnya? Sudah bertahun-tahun sejak saya melakukan pekerjaan apapun, namun keterampilan saya belum melemah. Li Qingshan bertepuk tangan dan menatap gubuk jerami yang baru dibangun di tepi danau dengan puas. Sama sekali tidak sama, suara Chudan Xing hampir meratap. Gubuk jerami yang dibangun secara pribadi oleh Raja Liar berperilaku cukup baik, tetapi konsep artistiknya yang indah telah hancur total. Dan barang-barang di gubuk jerami itu tidak terlalu berharga, tapi semuanya adalah milik Chudan Xing. Bahkan kenangan masa kecil Chudan Xing telah hancur berkeping-keping oleh pedang ki yang bersiul. Aku juga telah menghabiskan banyak usaha. Selama ini, aku telah membantai beberapa kultifator inti emas. Setidaknya anggupkan kepalamu. Baiklah, baiklah, aku akan meminta maaf padamu. Namun masyarakat harus selalu menantikannya. Mari kita lihat lukamu. Li Qingshan menyalurkan ki spiritual dan memberinya getah pohon. Dia tidak ragu-ragu menggunakan segala macam ramuan dan obat ajaib untuk akhirnya menstabilkan luka Chudan Xing. Namun, jika dia ingin memulihkan kultifasi aslinya, dia masih perlu memulihkan diri secara perlahan. Selain itu, akan sangat sulit untuk mengganti umur yang hilang. Dan Xing, berat bagimu beberapa tahun terakhir ini. Aku bersulang untukmu. Di bawah sinar bulan yang cerah, di depan gubuk jerami, Li Qingshan tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Kekuatan kaligrafi tiga absolut bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Hasil karya lima absolut abadi memang luar biasa. Dalam hal kekuatan penghancur murni, ini mungkin artefak terkuat yang pernah dia peroleh dalam hidupnya. Selain itu, ada satu set lengkap pedang dao yang bahkan lebih kuat dari pedang dao pedang naga melonjak. Aku juga mendapat banyak manfaat. Omong-omong, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aku bahkan membuatmu menghabiskan begitu banyak ramuan. Penampilan Cu dan Xing sebagian besar telah pulih. Namun, rambutnya sudah beruban, dan dia terlihat jauh lebih tua. Dia telah menenangkan diri dari kesedihan dan kemarahan karena gubuk jerami itu dihancurkan. Dia merasa apa yang dikatakan Li Qingshan masuk akal. Meskipun dia telah menaruh ingatannya pada benda itu, pada akhirnya benda itu tetaplah benda mati. Di sisi lain, Li Qingshan telah mengeluarkan banyak ramuan berharga untuk mengobati lukanya. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Mereka berdua minum sepuasnya hingga bulan sudah tinggi di langit. Kemudian, mereka kembali membicarakan tentang makam lukisan. Cu dan Xing hanya mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru dan tidak akan dibuka secepat ini. Saat makam lukisan terbuka, kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun Li Qingshan sedikit mabuk, samar-samar dia bisa merasakan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Cu Sidao mungkin tidak memintanya untuk membantu Cu dan Xing hanya untuk berurusan dengan kakak dan adiknya. Meskipun makam lukisan dirahasiakan, namun memiliki pengaruh yang luas. Tingkat budidaya Cu Sidao tidak terlalu tinggi, jadi dia sepertinya tidak punya hak untuk memonopoli rahasia semacam itu. Terlebih lagi, ada banyak sekali keturunan sekolah seni lukis yang lebih kuat darinya. Siapa di antara mereka yang tidak ingin menjelajahi makam lukisan? Itu adalah sebuah keberuntungan besar. Cu Sidao menyimpan rahasia ini, dan murid-muridnya yang mengkhianatinya juga tahu bahwa dia menyimpan rahasia ini. Fakta bahwa dia bisa meninggal karena usia tua memiliki banyak arti tersendiri. Setelah mengalami segala macam hal, atau lebih tepatnya, setelah mencapai kultivasi yang lebih tinggi, Li Qingshan melihat lebih jauh lagi. Tidak apa-apa jika itu hanya beberapa keturunan dari sekolah seni lukis, tapi ada kekhawatiran yang tersembunyi. Itu adalah Raja Naga Laut. Dia tampaknya terkait erat dengan 5 absolut abadi. 842 Baiklah, ayo masuk dan lihat bersama ketika waktunya tiba. Wajah Cu dan Xing memerah. Suara dar keos berangsur-angsur menghilang, tertidur di atas meja batu. Dan King, dan King. Li Qingshan memanggil beberapa kali, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan meninggalkan sebotol pil dan batu geokomunikasi sebelum terbang ke Cakrawala. Berdiri di langit, pakaiannya acak-acakan tertiup angin kencang. Cahaya bulan menyinari pegunungan awan di dekat dan jauh. Dia menatap ke arah prefektur Clear River dan berpikir, dari surat-surat beberapa bulan yang lalu, Qiongzi seharusnya sedang berkultivasi terpencil sekarang. Dia baru akan muncul setelah setengah tahun berikutnya. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan bisa melihatnya. Mengunjungi ayah mertuahan saja tidak ada gunanya. Meski ingin mengunjungi begonia, dia belum pernah menghubunginya. Entah dia masih dalam budidaya terpencil dan belum mengalami kesengsaraan. Atau dia telah berhasil melewati kesengsaraan tetapi tidak berniat menemuinya. Apapun itu, dia tidak perlu berkunjung secara khusus. Ada pun Raja Roh Jangkrik Emas, dia mungkin tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggunya saat ini. Setelah berpikir panjang, Li Qingshan masih memutuskan untuk kembali ke provinsi kabut terlebih dahulu. Seorang anggota sekter racun segudang. Pintu aula terbuka dengan keras dan angin dingin bertiup keluar, menyapu api beracun berwarna hijau tua. Seorang lelaki tua muncul dari aula. Ekspresinya dingin dan auranya melonjak. Guru, Anda telah muncul. Selamat telah mencapai tingkat kultivasi baru, Guru. Kian Liangmu bergegas mendekat dan membungkus seolah dia sangat gembira. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa leluhur racun segudang telah menjadi sedikit berbeda. Sikapnya tampak lebih cekung dan tipis. Jika Raja Yue Selatan hadir, dia pasti bisa mengetahui bahwa leluhur racun segudang telah menjadi kultivator hantu hanya dengan sekali pandang, namun Kian Liangmu masih kurang wawasannya. Kamu telah berkontribusi besar selama periode waktu ini. Aku akan melakukan perjalanan panjang, jadi kamu akan bertanggung jawab atas kultus racun segudang mulai hari ini dan seterusnya. Aku harap akan ada hari ketika kamu menjalani perjalanan ketiga. Kesengsaraan surgawi dan mewarisi posisi pemimpin sekte, membawa kemuliaan bagi sekte racun segudang kami, perintah leluhur racun segudang. Kian Liangmu sangat gembira. Inilah yang dia impikan selama ini. Sekarang dia tidak lagi memiliki pesaing di antara rekan-rekannya, dia tidak perlu lagi menyanyiakan usahanya untuk bertarung secara terbuka dan sembunyi-sembunyi. Dia bisa fokus pada kultivasi. Meskipun sekte tersebut telah kehilangan banyak murid, mereka perlahan dapat pulih selama dia meluangkan waktu. Bencana yang dialami sekte racun segudang belum tentu berdampak buruk bagi dirinya secara pribadi. Liangmu tidak akan pernah melupakan kebaikan guru. Saya bersedia melewati api dan air untuk kultus racun segudang. Kian Liangmu mengungkapkan kesetiaannya, tapi diam-diam dia juga khawatir. Jika leluhur racun segudang menyuruhnya pergi ke kediaman Raja Yue Selatan dan meminta bala bantuan untuk menangani Gunung Safage, maka itu akan merepotkan. Dia tidak ingin berbenturan dengan Li Qingshan saat ini. Leluhur racun segudang menatap Kian Liangmu dalam-dalam, dan api hijau di matanya melonjak. Bagus sekali. Cukup bagiku. Sebaiknya kau membereskan urusan pengajarannya dulu. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Kian. Kian Liangmu menghela napas lega. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, leluhur racun segudang telah berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menghilang ke cakrawala. Meskipun dia sangat ingin tahu ke mana perginya leluhur racun segudang, karena leluhur racun segudang menolak memberitahunya, dia takut untuk bertanya sembarangan. Dia menduga leluhur racun segudang ingin menemukan cara untuk membalas dendam di Gunung Safage. Leluhur racun segudang terbang 500 km ke barat dan menghapus auranya, diam-diam tiba di Gunung Safage. Bahkan sebelum dia sempat melaporkan kedatangannya, Raja Pohon Beringin telah membuka formasi dan membiarkannya masuk. Leluhur racun segudang melangkah ke Gunung Safage dan membungkuk ke arah Raja Pohon Beringin yang mengjulang tinggi terlebih dahulu sebelum menghela nafas ke dalam, dia sebenarnya meminta Raja Pohon Beringin untuk mengendalikan formasi dan mengawasi pintu masuk. Tidak heran saya tidak bisa melanggarnya saat itu. Raja sudah memiliki budidaya seperti itu di usia 30-an, jadi dia memiliki kekayaan besar. Aku benar-benar telah mencari masalah dengan menentangnya. Namun, bisa mengikutinya sekarang dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi, dan saya bahkan telah memperoleh teknik rahasia untuk pembudidaya hantu seperti Kitab Suci Raja Hantu. Yu Wufeng sedang berkultivasi di kediamannya ketika dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Rasanya seperti seekor binatang buas memasuki halaman rumahnya saat dia sedang tidur. Dia berdiri dan tiba di luar tempat tinggal. Dia melihat lelaki tua berjubah hijau di lembah dan mau tidak mau melebarkan matanya. Dia berteriak, leluhur racun segudang. Ada kilatan lampu hijau, dan leluhur racun segudang tiba di hadapannya. Matanya berkedip dengan cahaya beracun. Jadi itu anjing kecil Yu dari pavilion pedang. Kamu telah melihat leluhurnya, jadi mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud? Apakah kamu ingin mati? Yu Wufeng tidak berkata apa-apa lagi. Dia bergabung dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya kabut dan mundur dengan cepat. Leluhur racun segudang mengikutinya seperti bayangan, membuntutinya tanpa henti. Setelah menjadi seorang kultifator hantu, dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia mencibir dengan kejam dan menyiapkan berbagai gerakan pembunuhan, yang membuat Yu Wufeng merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Wufeng awalnya percaya bahwa dengan harta karun misterius, pedang fokbo, dan budidayanya di puncak kesengsaraan surgawi kedua, dia dapat dengan mudah tetap hidup bahkan jika dia bukan lawan leluhur racun segudang. Baru sekarang dia menyadari betapa besar perbedaan di antara keduanya. Dengan tetap hidup, dia segera menaiki pedangnya dan melarikan diri ketika dia melihat leluhur racun segudang dari jauh. Sekarang setelah leluhur racun segudang mendekatinya, dia berada di ambang kematian setiap saat. Baiklah, miriat poison, berhentilah main-main dengannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, polos dan bermartabat. Ya, rajaku, ekspresi leluhur racun segudang segera menjadi penuh hormat, menghentikan pengejarannya terhadap Yu Wufeng. Baru setelah terbang pada jarak tertentu barulah Yu Wufeng berhenti. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa yang bisa memerintahkan seorang kultifator hebat seperti pelayan? Orang yang berbicara kebetulan adalah Li Qingshan, sedangkan leluhur racun segudang telah tiba sebelum Li Qingshan. Hati-hati, rajaku, Yu Wufeng berseru. Leluhur racun segudang jelas bukan seseorang yang mau mendengarkan perintah dengan patuh. Faktanya, dia akan membunuh siapapun yang menyuruhnya berkeliling. Diam, anak anjing. Bibir leluhur racun segudang bergerak, dan Yu Wufeng merasa seperti baru saja mendengar suara guntur. Dia terguncang, tetapi pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang di hadapannya. Leluhur racun segudang membungkuk ke arah Li Qingshan sebelum berdiri dengan tangan di sisinya, seperti seorang penjaga tua yang menghadap satu-satunya tuannya dalam kehidupan ini. Dia lembut, sopan, dan penuh hormat, tanpa sedikitpun sifat kejam. Pada saat ini, para penguasa gua lainnya juga mendengar gangguan tersebut, muncul dari tempat tinggal mereka masing-masing. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tercengang. Li Qingshan hanya mengatakan leluhur racun segudang telah bergabung dengan pihak mereka. Dalam skenario terbaik, dia baru saja membuat semacam kesepakatan, membiarkan leluhur racun segudang melepaskan kebenciannya untuk menghancurkan sektenya. Mereka tidak pernah mengira leluhur racun segudang akan benar-benar tunduk pada Li Qingshan. Mereka pada dasarnya meragukan mata mereka atau semacamnya. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dan berkultivasi. Li Qingshan berkata sebelum beralih ke leluhur racun segudang. Ayo masuk dan bicara secara detail. Berapa banyak dari kultifasimu yang telah kamu pulihkan? Li Qingshan bertanya setelah tiba di aula 8 point. Leluhur racun segudang berkata, ini semua berkat kitab suci raja hantu milik Tuan Little N sehingga saya telah pulih sekitar 80 persen. Saya telah benar-benar menjadi seorang penanam hantu. Sekarang saya dapat dikenal sebagai raja hantu asimilasi racun. Jika saya terus memahami dan berkultivasi, bukan tidak mungkin saya bisa pulih 100 persen. Kitab suci raja hantu dapat dianggap sebagai metode budidaya puncak bagi para pembudidaya hantu di dunia ini. Itu adalah teknik rahasia Sekte Umbral Yin. Setelah menjadi seorang kultifator hantu, sebelum memulihkan seluruh kekuatannya, bahkan ada kesempatan baginya untuk mengejar ranah kultifasi yang lebih tinggi. 843. Namun, itu sudah cukup bagi Li Qingshan. Tidak hanya budidaya leluhur racun segudang yang lebih tinggi darinya, tetapi kekuatannya juga lebih besar. Jika bukan karena serangan diam-diam Little N di masa lalu, ditambah dengan fakta bahwa dia sedang lengah, dia mungkin masih tidak akan menjadi lawan dari miriat poison leluhur. Bahkan jika budidayanya telah maju lebih jauh sekarang, peluang kemenangannya tidak akan lebih tinggi dari 30 persen jika mereka bertarung sendirian ketika mereka mengetahui kekuatan satu sama lain. Hasilnya, Li Qingshan sudah sangat puas dengan pesuruh seperti ini. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dia mengirim leluhur racun segudang ke tempat rusin untuk membantu sebelum beralih ke N kecil. Bagaimana pemahamanmu tentang kaligrafi 3 Absolut? Jalur pedang yang ada di dalamnya benar-benar menakjubkan. Aku masih belum bisa memahaminya dengan segera. Little N memegang kaligrafi 3 Absolut yang terbentang di tangannya dan fokus untuk memahaminya. Bahkan ketika leluhur racun segudang masuk, dia tidak mengalihkan perhatiannya untuk meliriknya. Kenapa aku merasa pada dasarnya sudah memahaminya hanya dengan sekali pandang. Kamu tetaplah yang pintar. Li Qingshan membungkuk dan melirik kaligrafi 3 Absolut lagi. Dia benar-benar tidak bisa melihat hal lain yang bisa dia pahami, jadi dia mengusap kepala Little N dan memujinya. Ketika dia mendapatkan pecahan kaligrafi 3 Absolut di masa lalu, dia hanya memperlakukannya sebagai kaligrafi yang berantakan, tetapi N kecil mampu memahami gaya pedang. Bakat pemahamannya luar biasa, itulah sebabnya dia bisa melihat perubahan yang lebih rumit pada jalur pedangnya. Aku akan mengajarimu setelah aku mempelajarinya. N kecil tersenyum. Luangkan waktumu. Jangan terburu-buru. Pedang naga iblisku sudah hancur. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Sebuah pukulan sudah cukup. Namun, ketika dia ingin mempertahankan identitas manusianya, senjata harta karun misterius masih sangat penting. Dia mengusap dagunya dan mempertimbangkan apakah dia harus mencuri pedang fokbo milik Yu Wufeng atau tidak. Namun, begitu dia mencapai Laut Selatan, dia masih harus berurusan dengan penguasa pavilion pedang. Mungkin dia perlu meminjam kekuatannya, jadi dia tidak perlu berselisih dengannya karena pedang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai dia kembali ke Provinsi Hijau dan mengambilnya dari Istana Koleksi Pedang. Mengapa kamu tidak mencari Yin King dan memintanya memikirkan cara? N kecil memikirkan sebuah ide. Apa yang bisa dia lakukan? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak senjata terkuat kaum militer berasal dari Jalan Asura. Senjata tersebut dikenal sebagai persenjataan ilahi Asura. Senjata tersebut berbeda dari harta sihir dan artefak biasa. Senjata tersebut lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Li Qingshan tidak tahu banyak tentang ini. Little N telah menerima pendidikan terbaik sejak ia masih muda dan memiliki pengetahuan yang luas. Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan pedang melingkar Yin King. Sulit untuk mengatakan apakah itu adalah harta ajaib karena tidak memiliki banyak variasi, tetapi dalam hal ketangguhan dan ketajaman, itu pasti tidak kalah dengan pedang Naga Iblis. Jika dia bisa mendapatkan pedang Asura dengan level itu, itu akan cukup untuk menggantikan hilangnya pedang Naga Iblis. Baiklah, aku akan bertanya padanya. Di bawah gunung bersalju di lapangan Asura, ada gerbang merah terang yang besar dan halaman yang luas. Di depan gerbang berdiri dua buah singa batu itu tidak tampak seperti tempat tinggal budidaya, tetapi lebih seperti tempat tinggal manusia. Li Qingshan mondar-mandir di depan gerbang dan mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia sudah lama tidak memperhatikan Yin King, tapi dia sudah membangun gedung seperti itu. Yang mulia, Sang Jenderal sedang menunggu di Aula Utama. Saya akan membawa Anda ke sana, kata Asura lapis baja kepada Li Qingshan di luar gerbang. Umum, heh, kamu benar-benar tahu cara bermain. Li Qingshan berkata dan mengikutinya masuk. Segera, mereka tiba di Aula Utama. Yin King sedang menunggu di depan Aula. Dia mengenakan pakaian bela diri. Awalnya dia sangat cantik dan berpakaian seperti ini. Dia terlihat lebih gagah. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata, saya pikir Yang Mulia sudah melupakan saya. Mengapa kamu mengatakan itu, kata Li Qingshan. Saat itu, Yang Mulia berkata Anda akan membantu saya memulihkan kekuatan saya. Saya menunggu dengan getir di lapangan Asura selama hampir setahun, tetapi tidak ada kabar. Yin King sedikit marah dan memiliki persona yang berbeda. Ah, ada hal seperti itu. Bukankah aku datang kali ini untuk ini? Li Qingshan mengusap hidungnya, merasa sedikit malu. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untukmu, tapi kamu melemparkannya ke samping setelah memanfaatkannya, bahkan melupakan janjinya. Anda seharusnya tidak melakukannya. Dia telah terjebak dalam mimpi buruk laut meraj. Rasanya baru semalam, padahal sebenarnya sudah beberapa bulan. Meskipun dia telah berubah pikiran dalam mimpinya, butuh banyak waktu untuk menyelesaikan hidup itu. Setelah kembali, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi, dan itu memakan waktu setengah tahun lagi. Totalnya, sudah hampir satu tahun. Saya hanya bercanda, yang mulia tidak perlu mengingatnya. Silakan masuk. Yin Qing tersenyum. Dengan kepribadiannya, bagaimana dia bisa mempercayakan kekuatannya sepenuhnya kepada orang lain? Li Qingshan tersenyum tipis. Kamu benar-benar sudah banyak berubah. Dibandingkan saat dia baru saja datang dari alam asura, dia jauh lebih normal. Dia bukan lagi seorang pembunuh yang dingin, dan dia lebih manusiawi. Apakah begitu? Apa pendapat yang mulia tentang tempat tinggal saya? Yin Qing mengangkat tangannya dan memperkenalkan. Mengapa kamu berpikir untuk membangun tempat tinggal seperti ini? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah rumah masa laluku. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi aku membangunnya untuk bersenang-senang. Yin Qing berbicara dengan mudah, tetapi Li Qingshan melihat matanya agak suram. Dia berpikir, omong-omong, dia bisa dianggap sebagai transmigran yang telah menjalani dua kehidupan. Sebelum memasuki alam asura dan menjadi asura, dia pasti memiliki masa lalu. Namun, dia tidak mau mencampuri privasinya, jadi dia kembali ke topik utama. Bagaimana aku bisa membantumu memulihkan kekuatanmu? Saya tidak kekurangan pil obat. Yin Qing telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sebagai seorang asura, tidak peduli luka apa yang aku derita, aku seharusnya sudah pulih dalam waktu satu tahun. Namun, ini bukanlah alam asura. Selain itu, bagi asura, pil obat tidak terlalu berguna. Lebih baik mencari cara untuk memperkuat lapangan asura ini dan mendekatkannya ke alam asura. Kecepatan pemulihan saya akan meningkat secara alami. Jika aku bisa memanggil beberapa komandan asura lagi untuk kubunuh, kekuatanku mungkin akan meningkat satu level lagi. Li Qingshan telah mengetahui dari Yin Qing bahwa asura memperoleh kekuatan melalui pertempuran dan pembantaian. Namun, itu hanya bisa dilakukan dengan membunuh asura dengan level yang sama atau lebih tinggi. Semakin lemah seseorang mengalahkan semakin kuat, semakin besar kekuatan yang diperolehnya. Pembantaian sepihak akan menghasilkan kekuatan yang sangat kecil, dan bahkan akan melemahkan semangat juang seseorang. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Begitu semangat juang seseorang hilang, kekuatannya tidak hanya akan stagnan, bahkan mungkin akan mengalami kemunduran alih-alih maju. Terlebih lagi, begitu seseorang tewas dalam pertempuran, tidak ada cara untuk bangkit kembali. Aturan alam asura bisa dibilang seperti game online. Membunuh monster memberi pengalaman, dan seseorang dapat hidup kembali setelah kematian. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin bisa naik level dengan cepat. Pertama-tama, semangat juang jelas bukan masalah, dan mengalahkan yang lebih kuat adalah hal yang lebih umum. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Dia berkata kepada Yin King, ini memang ide yang bagus. Aku akan mencari beberapa orang untuk bertarung di lapangan asura selama ini. Dia akan membiarkan Yin King membunuh komandan asura yang dia panggil untuk memulihkan kekuatannya, sementara dia bisa mendapatkan senjata dari komandan asura ini. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Satu-satunya masalah adalah, orang seperti apa yang harus dia tangkap? Manusia pastinya mustahil. Meskipun mereka bisa dengan mudah tertular dari ladang asura dan mengembangkan niat membunuh yang histeris, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan para kultifator. Li Qingshan tidak mau melakukan hal seperti itu. Mereka yang menggunakan pedang mati karena pedang. Sejak dia melangkah ke jalur kultifasi ini, sangat normal bagi mereka untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Namun, dia tidak mau menjadi seperti penggarap iblis, membantai manusia dalam skala besar demi memurnikan harta karun misterius. 844 Tunggu saja sampai kekuatanmu pulih. Jangan bilang aku tidak menepati janjiku. Li Qingshan berkata kepada Yin Qing dan segera meninggalkan lapangan asura. Dia memberitahu Little N tentang rencananya, dan Little N setuju. Jika kita ingin ini berjalan lancar, aku harus bertanya pada Raja Pohon Beringin. Persis seperti itulah yang dipikirkan Li Qingshan, jadi dia tiba di bawah pohon beringin besar. Teman, ada sesuatu yang mengganggu mu lagi. Selama kamu tidak membutuhkanku untuk membantumu menerobos garis musuh, kamu tidak perlu menahan diri. Jangan ragu untuk memberitahuku. Raja Pohon Beringin pun bercanda. Sejak Li Qingshan kembali dari Laut Meraj, mereka menjadi semakin dekat. Raja kerang dari Laut Meraj yang sedang menjalani masa kesengsaraan jelas telah menggerakkan Provinsi Raja Daemon dari kabut ini. Namun, setelah mendengar permintaan Li Qingshan, Raja Pohon Beringin terdiam. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Dengan kebijaksanaanmu, tidak bisakah kamu menebaknya? Kata Li Qingshan. Kalian sungguh cocok dengan gadis kecil itu. Kalian berdua tergoda untuk menghancurkan seluruh klannya. Raja Pohon Beringin tersenyum pahit. Tentunya kamu bahkan tidak perlu melindungi dukun pemakan tulang, kawan. Ini tidak seperti mereka Daemon. Jika mereka manusia, mereka memangsa manusia. Mungkin jika mereka berkembang lebih jauh, mereka bisa dianggap sebagai orang lain. Target Li Qingshan adalah para dukun pemakan tulang yang pernah memburunya. Saat itu, dia mendengar bahwa ada banyak suku dukun pemakan tulang yang tersebar di Provinsi Kabut. Bahkan ada kota dukun pemakan tulang yang setara dengan sekelompok besar petani. Dukun pemakan tulang pada dasarnya kejam dan haus darah, jadi niat bertarung dan niat membunuh mereka tidak perlu dikatakan lagi. Menggunakannya untuk memperkuat lapangan asura pasti akan sangat efektif. Dan, tradisi khusus dukun pemakan tulang yang memakan manusia memastikan bahwa mereka tidak memiliki banyak sekutu. Mustahil untuk membunuh satu orang dan menciptakan seluruh gerombolan mereka, yang pada akhirnya tidak akan bisa kembali lagi. Itu pada dasarnya sempurna. Entah ada berapa suku dukun pemakan tulang yang tersebar di pegunungan dan hutan di Provinsi Kabut. Menemukan mereka akan terlalu merepotkan, jadi dia jelas harus bertanya pada Raja Pohon Beringin. Raja Pohon Beringin merenung sejenak. Bawakan aku petanya. Tidak diragukan lagi, hal ini sekali lagi melanggar prinsip netralitasnya. Namun, tidak pernah ada netralitas mutlak. Sebagai Raja Iblis, Raja Pohon Beringin sangat jelas mengenai posisinya. Netralitas dibangun atas dasar kekuasaan dan keseimbangan. Dia adalah pohon mengjulang tinggi yang mengjulang ke langit, bukan rumput di dinding yang bergoyang maju-mundur. Li Qingshan segera mengeluarkan peta mental Provinsi Kabut dan mendapatkan bimbingan Raja Pohon Beringin. Beberapa saat kemudian, setitik cahaya menyala di atasnya. Faktanya, kecerahan bintik tersebut bervariasi sesuai dengan kekuatan suku pemakan tulang. Yang paling terang berada di sebelah timur Provinsi Kabut. Raja Pohon Beringin menekankan perkenalannya, ini adalah kota pemakan tulang. Ada Raja Dukun pemakan tulang yang mengawasinya. Ditambah dengan Totem Piongki yang mereka sembah, melakukannya. Menjadi lebih kuat, jika Anda tidak percaya diri, jangan mengambil tindakan begitu saja. Saya mengerti. Kata Li Qingshan, mengalahkan satu leluhur racun segudang saja sudah sangat sulit, apalagi dua. Dan, dia telah mengalahkan leluhur racun segudang melalui serangan balik defensif. Jika dia menyerang Sekte Myriad Pohon, hanya kematian yang menunggunya. Namun, Li Qingshan agak tergoda. Jika dia bisa melawan Raja Dukun pemakan tulang di lapangan Asura, setidaknya dia akan mendapatkan komandan Asura lainnya, Sekarang dia telah mendapatkan penolong yang kuat dalam bentuk leluhur racun segudang, akan sangat disayangkan jika dia tidak menggunakannya. Dia jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam konfrontasi langsung, tapi bagaimana jika dia menarik Raja Dukun pemakan tulang keluar dari wilayahnya. Jika dia, N kecil, dan Raja Hantu Asimilasi racun bangkit bersama, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Li Qingshan mengabaikan pikirannya dan memutuskan untuk beralih dari lemah menjadi kuat, mengambil langkah demi langkah. Setelah berdiskusi dengan Little N lagi, dia mengumpulkan sepuluh master gua di aula utama di puncak utama Gunung Safage dan mengeluarkan perintah. Titik-titik di peta itu adalah suku-suku Dukun pemakan tulang. Sekarang, aku ingin kamu pergi ke suku-suku ini. Heh, para Dukun pemakan tulang ini bahkan ingin memakanku waktu itu. Li Qingshan tersenyum. Dia ingat apa yang dia katakan kepada rusin baru-baru ini, balas dendam seratus kali lipat. Sekarang, hal itu pada dasarnya menjadi kenyataan. Kalian ingin memakanku saat itu, tapi sekarang, giliranku untuk memakan, kalian, dan kalian semua. Namun, jumlah Dukun pemakan tulang terlalu banyak dan terlalu banyak. Mereka pada dasarnya mencakup seluruh provinsi mist. Jika Li Qingshan mencarinya satu per satu, bahkan jika dia menghancurkannya setiap hari, itu masih membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Pada saat ini, manfaat memiliki bawahan telah ditunjukkan. Aku ingin tahu suku mana yang begitu berani. Aku akan menghancurkan mereka sekarang juga. The Genleman of Heavenly Blue Bear mengungkapkan kesetiaannya dengan lantang. Dia menambahkan dalam hati, selama itu bukan titik cahaya terbesar dan paling terang, tidak apa-apa. Keberadaan Raja Dukun pemakan tulang bukanlah rahasia lagi. Aku sudah menghancurkan suku itu saat itu. Li Qingshan mengangkat bahunya. Kalau begitu, apakah kamu ingin kami membantai suku-suku ini, Rajaku? Genleman of Heavenly Blue Bear diam-diam terdiam. Awalnya, dia percaya bahwa dia sudah kejam, tetapi dibandingkan dengan Raja Liar ini, dia masih jauh dari itu. Hanya karena suku pemakan tulang telah menyinggung perasaannya di masa lalu, dia ingin menghancurkan semua suku Dukun pemakan tulang di seluruh provinsi kabut saat ini. Tidak, aku ingin kamu membawa kembali semua Dukun pemakan tulang ini, dan kamu tidak bisa membunuh satu pun dari mereka. Li Qingshan menatap peta mental provinsi kabut. Dia sudah mulai membayangkan ribuan, bukan, seratus ribu Dukun berkumpul di lapangan Asura dan saling membantai. Sudut bibirnya membentuk senyuman. Itu membuat para penguasa Gua menggigil. Jika membunuh mereka saja tidak cukup, apakah mereka harus menangkap Dukun pemakan tulang hidup-hidup dan menyiksa mereka lagi? Bolehkah saya bertanya mengapa tepatnya, Rajaku Yu Wufeng berdiri. Dia tidak percaya Li Qingshan sesesat itu untuk menempa artefak. Baiklah, itu pertanyaan terakhir. Semua rampasan perjalanan ini milikmu. Oh iya, suku pemakan tulang semuanya punya totem kiongki. Ada tengkorak di balik mural totem. Aku hanya mau ini. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia mengeluarkan rampasan perang dan memamerkannya. Ia masih memiliki kebencian dan kebencian yang besar. Li Qingshan tidak membutuhkan kebencian, tetapi kebencian sangat berguna, jadi sebaiknya dia mengumpulkannya dan mempelajarinya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan apapun, dia dapat memberikannya kepada Little N untuk disempurnakan. Itu tidak akan sia-sia. Baik tuanku. Sepuluh penguasa gua semuanya berpikir dalam hati, suku pemakan tulang bukanlah sekte budidaya, jadi berapa banyak rampasan perang yang bisa didapat. Meskipun mereka sangat enggan, tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan tidak. Saat ini, mereka tidak lagi hanya terikat oleh sumpah darah. Setelah menyaksikan penyerahan leluhur racun segudang, mereka merasakan ketakutan terhadap Li Qingshan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Setelah menjelaskan rencana umum, Li Qingshan kembali duduk di singgah sana. N kecil, jelaskan pada mereka secara detail. Ada begitu banyak tempat, ada yang dekat dan ada yang jauh, ada yang kuat dan ada yang lemah. Siapa yang bertanggung jawab atas kemana dan bagaimana mereka harus pergi? Harus ada rencana yang menyeluruh dan terperinci untuk mencapai efisiensi sebesar-besarnya. Yu Wufeng, kamu akan bertanggung jawab atas wilayah ini. Selain poin-poin ini, N kecil punya rencana dalam pikirannya dan segera mulai memberikan tugas. Dia tidak hanya mempertimbangkan daerah dekat dan jauh suku pemakan tulang, tetapi bahkan budidaya 10 Master Gua, kemampuan mereka yang berbeda, dan kecepatan mereka semuanya juga dipertimbangkan. Yang dia ingin 10 Master Gua tangani adalah titik cahaya terlemah dengan jumlah terbesar. Suku pemakan tulang ini semuanya seperti yang telah dihancurkan Li Qingshan di masa lalu. Mereka bahkan tidak memiliki satupun orang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Rasanya agak berlebihan, tetapi menurut apa yang dikatakan Li Qingshan, Totem Kiongki dari suku-suku ini semuanya memiliki kekuatan General Diamond. Jika mereka adalah suku yang lebih kuat, mungkin mereka akan memiliki kekuatan Komandan Diamond, dan suku tersebut mungkin juga memiliki formasi. Akibatnya, dia memutuskan untuk menggunakan metode Singa berburu kelinci untuk memastikan kelancaran dan kerahasiaan rencana tersebut. Adapun suku yang lebih kuat, mereka akan menanganinya secara pribadi. Sebenarnya, hal itu tidak akan membuang-buang waktu, karena hanya ada sedikit suku yang lebih kuat. Pada saat mereka menyapu semua suku ini, bahkan 10 penguasa gua belum tentu dapat menyelesaikan misinya. Tuan Little N, bagaimana kita bisa membawa orang-orang ini kembali? Ratusan kantong harta karun tidak dapat menampung makhluk hidup. Meskipun kita bisa menggunakan teknik untuk menjebak mereka, itu terlalu mencolok. Bagaimana kita bisa menyembunyikannya? Seorang master gua bertanya dengan cemberut. Ya, jangan bilang kita harus menggunakan kantong atau segel serangga. Hanya sedikit orang yang bisa masuk ke sana. Jangan bilang kita harus bergegas bola balik sejauh beberapa puluh ribu kilometer. Tambah master gua lainnya. Peralatan yang dapat menampung makhluk hidup memang ada, seperti kantong serangga untuk memelihara serangga dan segel untuk menjinakkan binatang, namun ruangannya sangat terbatas. Mereka bahkan tidak bisa menampung satu pun dukun dari suku pemakan tulang. Gunakan cincin sumeru, N kecil berkata tanpa ekspresi. Ada perbedaan kualitatif antara cincin sumeru dan ratusan kantong harta karun. Meski mereka tidak bisa menciptakan dunianya sendiri seperti lapangan asura, mereka bisa menampung makhluk hidup. Tapi selain master gua pertama, master gua kedua, dan master gua kelima, kami tidak memiliki cincin sumeru di sini. Menempat cincin sumeru agak sulit, dan bagi petani biasa, seratus kantong harta karun yang cukup besar sudah cukup. Kecuali jika mereka adalah klan atau sekte dengan fondasi yang sangat dalam, mereka tidak akan pernah menyanyiakan bahan untuk memalsukannya, sehingga mereka dapat dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Dan rata-rata para petani di provinsi kabut sedikit lebih miskin dibandingkan dengan provinsi hijau. Li Qingshan telah mempertimbangkan hal ini sejak lama. Dia menekankan tangannya ke meja batu dan menggesernya dari kiri ke kanan, meninggalkan lima cincin sumeru. Setelah bertahun-tahun berperang, dia telah mengumpulkan cukup banyak. Namun, dia membutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkan begitu banyak cincin sumeru. Demi rencana ini, dia telah melepas cincin sumeru miliknya dan cincin Little N, memindahkan barang-barang di dalamnya ke dalam kantong seratus harta karunnya. Itu semua berkat leluhur racun segudang. Semua tatapan pemilik gua tertuju, dan mereka menghela nafas dengan takjub. Pandangan mereka terhadap Li Qingshan menjadi lebih penuh hormat. Dia jelas tidak akan bosan mengoleksi cincin sumeru. Di balik setiap cincin sumeru adalah kematian seorang kultifator yang kuat. Aku akan meminjamkannya padamu untuk saat ini, tapi aku masih kekurangan dua. Apakah kamu punya ide? Jika kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya, kamu akan melanggar sumpah darah. Li Qingshan menolak untuk percaya bahwa ada begitu banyak orang di sini sehingga dia tidak punya ide. Benar saja, setelah dia menyebutkan sumpah darah, penguasa gua lainnya menyatakan bahwa dia memiliki artefak misterius yang mirip dengan cincin sumeru yang dapat membawa beberapa orang. Pada akhirnya, dia mengumpulkan kantong serangga dan menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kamu bisa berangkat sesuai rencana. Aku akan menunggu kabar baik kemenanganmu. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan sepuluh penguasa gua pergi dengan perintahnya. Ayo pergi juga. 845. Ayo pergi ke tempat ini untuk perhentian pertama kita. Li Qingshan menunjuk setitik cahaya terang di peta mental provinsi kabut dengan jari telunjuknya. Di bawah sinar matahari yang cerah, lautan pepohonan hijau yang lebat naik dan turun. Daunnya yang lebar dan tebal terjalin membentuk awan hijau tak berbatas. Betapapun cemerlangnya sinar matahari, ia tidak mampu menembusnya. Suasana suram di bawah naungan dahan yang saling bersilangan. Sebuah pohon setinggi sekitar 2.000 kaki berdiri di tengah hutan. Batang pohonnya tertutup rapat dengan lubang-lubang pohon, seperti sarang lebah. Dukun pemakan tulang yang besar dan tampak ganas bergerak melewatinya. Meskipun mereka tampak seperti binatang buas, mereka jelas memiliki keteraturan dan pembagian kerja. Ketika dukun pemakan tulang yang biasa melihat pendeta dukun yang tinggi, mereka harus menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ada juga penjaga patroli yang melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Tentu saja, ada juga pemburu yang bertanggung jawab berburu. Saat ini, sekelompok kembali. Mereka jelas tidak berburu apapun lagi. Setiap dukun pemakan tulang memanggul manusia di pundak mereka. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Ada di antara mereka yang pingsan, sehingga dianggap beruntung. Sedangkan bagi mereka yang sadar, mereka hanya bisa menyaksikan suku pemakan tulang semakin mendekat. Mereka merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang maut, dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dukun pemakan tulang yang berada paling depan dalam kelompok juga merupakan yang terbesar. Bahkan dengan punggungnya yang bungkuk, dia masih setinggi dua orang. Dua gigi panjang seperti babi menonjol dari sudut mulutnya, yang sangat mencolok. Tus, mengeluarkan raungan yang aneh dan bersemangat. Sudut mulutnya dipenuhi darah. Ini bisa digambarkan sebagai mulut yang besar dan menganga. Raungan yang tak terhitung jumlahnya juga terdengar di suku pemakan tulang, menyambut para pemburu yang kembali dan makanan yang mereka bawa kembali. Raungan itu bergema di hutan yang gelap. Pada dasarnya rasanya seperti hidup di neraka. Wanita dibahu, Tus, tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan itu lagi. Dia menjerit histeris. Tus, berbalik dan mengeluarkan geraman menghalangi, tapi bau darah dan angin busuk membuat wanita itu benar-benar pingsan. Ceritanya menjadi semakin melengking. Tus kehilangan kesabarannya. Dia menggigit kepala wanita itu dalam satu gigitan, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Cairan otak mengalir dari sudut mulutnya saat darah muncrat dari leher yang terpenggal. Seolah-olah dia sudah kenyang setelah berburu, Tus melemparkan mayat tanpa kepala itu jauh-jauh, mendarat di samping sekelompok dukun kecil pemakan tulang yang sedang bermain-main. Dukun pemakan tulang kecil ini hanya setinggi setengah dari tinggi pria dewasa. Selain gigi dan cakarnya yang tajam, mereka jelas memiliki banyak ciri-ciri manusia. Namun, begitu mereka melihat mayat perempuan tersebut, mereka langsung menyerbu dengan ganas, saling mencabik dan mencabik satu sama lain. Mereka mencabik-cabik mayat perempuan itu dan memakannya. Tus tertawa keras. Dukun pemakan tulang lainnya juga tertawa. Saat ini, seorang pendeta dukun pemakan tulang memarahi Tus beberapa kali. Perempuan adalah untuk reproduksi. Dia telah membawanya kembali setelah melalui banyak kesulitan, jadi bagaimana dia bisa menyianyikannya seperti ini. Fang tidak berani membantahnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengaku bersalah. Tawa aneh di sekelilingnya semakin keras. Pendeta dukun pemakan tulang tidak menyelidiki masalah ini terlalu dalam, memerintahkan mereka untuk mengambil kembali mangsanya. Tawa itu bergema di hutan untuk waktu yang lama, dan bau darah masih melekat. Pendeta dukun pemakan tulang menatap ini dan menghela nafas dari lubuk hatinya. Hari yang damai dan tenteram. Beberapa puluh kilometer jauhnya, Li Qingshan mendengar tawa aneh yang terdengar seperti auman binatang buas. Dia berkata kepada N kecil di sampingnya, seharusnya itu ada di depan. Izinkan saya menggunakan cahaya mendalam yang menerangi semua untuk melihatnya terlebih dahulu. Dengan lambayan tangannya, cangkang mendalam dari penyuruh menerangi suku pemakan tulang. Li Qingshan memberikan perhatian khusus pada totem merah tua yang dilukis di pohon, secara samar-samar membentuk keseluruhan yang menyelimuti seluruh pohon. Fungsi pastinya sangat sulit ditentukan. Ada banyak teknik rahasia kuno yang diturunkan melalui provinsi kabut, kata Little N. Tidakkah kita akan mengetahuinya setelah kita mencobanya? Justru karena ini adalah pertempuran pertama yang membuat Li Qingshan menjadi berhati-hati. Menurut kecerahan titik cahayanya, ada sekitar beberapa ratus dukun pemakan tulang di suku pemakan tulang, dan ada seorang pemimpin yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Adapun kekuatan totem Kiongki, sulit untuk ditentukan, tapi mungkin tidak lebih kuat dari komandan Daemon. Ini adalah pertarungan di mana dia memiliki keunggulan absolut. Tidak diperlukan skema atau skema apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan lawannya secara langsung. Dalam sekejap mata, dia melintasi beberapa puluh kilometer. Saat dia mendekati pohon tempat tinggal suku pemakan tulang, Li Qingshan merasakan fungsi formasi tersebut. Tampaknya mampu melemahkan musuh. Semua totem menyala, dan bau darah yang kental tiba-tiba mengental, memancar dengan tekanan yang besar. Dia merasakan sedikit perlawanan, dan bahkan kis spiritual dunia pun terpengaruh. Namun, hal ini sama sekali tidak mempengaruhi Li Qingshan. Dukun pemakan tulang juga memperhatikan Li Qingshan. Mereka semua meraum dan menerjang, berlari melewati puncak pohon seperti angin dan secepat macan tutul. Namun, Li Qingshan punya cukup waktu untuk mempelajari semuanya. Sepertinya itu memperkuat kemampuan mereka cukup banyak. Sungguh merepotkan. Masalah yang dia bicarakan jelas bukan para dukun pemakan tulang di hadapannya yang bahkan belum mengalami satu pun kesengsaraan surgawi, melainkan Raja Dukun pemakan tulang yang jaraknya ribuan kilometer. Dia menyimpulkan tata letak kota Bon Iting. Jika ia juga memiliki formasi seperti ini, mungkin 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat. Ditambah dengan Totem Kiongki yang memiliki kekuatan Raja Daemon, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana dia meledak di tempat. Dan, Raja Dukun pemakan tulang berbeda dari leluhur racun segudang. Dia adalah petarung jarak dekat dengan tubuh yang tangguh, jadi akan sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan diam-diam dengan sukses. Bahkan jika dia berhasil karena keberuntungan, itu tidak akan ada gunanya. Saya pasti tidak bisa berbenturan dengan Raja Dukun pemakan tulang di sana. Saya bahkan tidak memiliki peluang menang 10 persen. Li Qingshan menghela nafas dan menghembuskan nafas, menghasilkan hembusan angin yang bersiul di udara dan berubah menjadi tornado, menyapu semua Dukun pemakan tulang di hadapannya. Lapangan Asura sudah ada di tangannya, menghasilkan pusaran berwarna merah darah yang menelan para Dukun pemakan tulang. Li Qingshan tidak memasuki lubang pohon. Dia hanya berdiri di pintu masuk dan bersiul mengikuti angin, menyapu para Dukun pemakan tulang satu persatu dan mengirim mereka ke lapangan Asura. Dia seperti trenggiling, menjulurkan lidahnya yang panjang ke dalam sarang semut dan menempelkannya satu persatu. Raungan keras terdengar dari lubang, dan bahkan pohon itu pun bergoyang. Dukun pemakan tulang yang luar biasa ganas berlari melawan angin. Dia adalah pemimpin Dukun pemakan tulang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Li Qingshan melirik pemimpin Dukun pemakan tulang. Jika bukan demi menyempurnakan lapangan Asura, hembusan anginnya akan menghancurkan seluruh pohon hingga berkeping-keping. Untuk memastikan bahwa para Dukun pemakan tulang ini memiliki mental yang cukup untuk bertarung, dia bersikap, lembut, semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka disakiti sama sekali. Pemimpin Dukun pemakan tulang menjadi kaku. Pikirannya yang hampir gila tiba-tiba mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan linglung, dia melihat seekor harimau merah tua menatapnya, matanya seperti darah dan api, ekspresinya kosong seperti tenggelam dalam mimpi buruk. Hembusan angin menyapu dia ke lapangan Asura tanpa daya. Langkah ini benar-benar berhasil. Ternyata, mengubah jiwa menjadi tempat berhantu hanyalah efek yang dangkal. Efek yang lebih dalam adalah membuat jiwa pingsan. Aku akan lihat apakah aku bisa mencari nafkah dengan tunduk padaku nanti. Dengan begitu, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, selama mereka lebih lemah dariku, aku bisa mengubah mereka semua menjadi budak dengan sekali pandang. Bukankah itu gila? 846 Pohon yang mengjulang tinggi itu bergetar hebat. Tornado bersiul masuk melalui lubang pohon terbesar. Gua yang berkelok-kelok menjelajahi seluruh suku pemakan tulang, menangkap dukun pemakan tulang satu per satu. Di hadapan kemampuan yang tak terhentikan ini, bahkan dukun pemakan tulang yang brutal pun mengeluarkan teriakan ketakutan, tenggelam oleh angin. Di kedalaman suku, di dalam lubang pohon yang sangat besar, pendeta dukun agung yang berada di urutan kedua setelah kepala suku menari di depan mural totem dengan pakaian warna-warni, bernyanyi seperti sedang bernyanyi. Meski melewati pintu yang berat, desiran tajam angin kencang yang melewati gua masih terdengar jelas. Pohon itu seolah-olah telah menjadi seruling, dimainkan oleh raksasa tak terlihat seolah-olah hanya lelucon, namun menjadi bencana bagi seluruh suku pemakan tulang. Mata monster di totem tiba-tiba menyala, menghasilkan suara gemuruh yang meredam suara angin. Li Qingshan berdiri kokoh di dahan besar. Tentu saja, dahan itu sangat besar sehingga sepuluh orang pun akan kesulitan untuk memeluknya. Wanita muda itu berdiri di sampingnya dengan tenang. Jubah biksu bulan putih tidak hanya tidak kehilangan warnanya, tetapi juga tampak lebih jelas dan halus. Kecantikannya yang tak tertandingi pernah dinilai sebagai kecantikan nasional, namun jika dilihat sekarang, kecantikannya tampak dangkal dan tidak berdaya. Sulit untuk menggambarkan persona aslinya. Dibandingkan dengan apa yang dia kejar, keindahan apa yang bisa menyebabkan kehancuran sebuah kota dan menjungkir balikan semua makhluk hidup. Kingshan, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan jurus pamungkasku yang baru. Akan kutunjukkan padamu sekarang juga. Li Kingshan kembali sadar dan memutuskan untuk mencobanya. Dia dengan santai mengambil dukun pemakan tulang dari lapangan Asura, yang kebetulan adalah tus. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, seluruh pikirannya dipenuhi oleh sepasang mata merah. Kekejamannya berubah total menjadi ketakutan, dan tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik. Dia sepertinya ingin melarikan diri, tapi dia tidak menunjukkan minat untuk menyerah. Seolah-olah itu berbeda dari apa yang dia bayangkan, mata Li Kingshan melebar, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan lebih. Pembuluh darah di wajah Ganastus menonjol, menggeliat seperti cacing tanah. Dengan keras, kepalanya meledak. Setelah itu, jiwanya berhasil berubah menjadi hantu, menganggup dan membungkuk ke arah Li Kingshan. Ini berbeda, N kecil tersenyum. Para dukun pemakan tulang yang hampir terhanyut oleh nafas semuanya menatap kosong pada keselamatan mereka sendiri. Apa bedanya? Kata Li Kingshan, senyumannya membuat jantungnya berdetak kencang. Gadis itu menjadi semakin cantik. Jika dia bertambah tua, tidak akan ada orang yang pernah dilihatnya dalam hidupnya yang bisa menandinginya. Metode budidaya saudara sapi sungguh menakjubkan. Tapi selain itu, tidak ada yang lain. Dalam beberapa aspek, dia memang luar biasa keras kepala. Begitu dia sudah mengambil keputusan pada sudut pandang tertentu, dia tidak akan mengubahnya. N kecil menjelaskan, jiwa ketuhanan dan tubuh fisik sangatlah berbeda. Jika jiwa ketuhanan itu seperti air, maka tubuh fisik itu seperti cangkir berisi air. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Air dapat diputar sesuka hati, dan cangkirnya akan pecah jika diputar dengan keras. Kesaktianmu adalah untuk membentuk kembali bentuk air, jadi untuk mengubah bentuk air, kamu harus memecahkan cangkirnya terlebih dahulu. Hantu dari alam hantu lapar bisa melahap jenisnya sendiri untuk memperkuat diri mereka sendiri, tapi bahkan dukun pemakan tulang yang memakan manusia memerlukan proses konversi. Selain itu, roh jahat di dalam hantu jauh lebih besar daripada makhluk hidup. Begitu mereka kehilangan tubuh stabilnya, akan sangat sulit untuk menahan pikiran mereka. Ini juga merupakan pentingnya tubuh fisik. Jadi begitu, Li Qing San mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah dihancurkan, dengan temperamen dan budidaya leluhur racun segudang, bahkan dengan bantuan Raja Kerang dari Laut Meraj, mengapa dia harus tunduk pada orang lain? Meski agak kecewa, setidaknya dia berhasil memahami prinsip dibalik kesaktian siluman harimau. Akan lebih menakjubkan jika dia menggunakannya di masa depan. Langkah ini sangat efektif terhadap anak-anak. Siapapun yang dilihatnya akan mati. Saya hanya ingin tahu seberapa efektifnya terhadap ahli kesengsaraan surgawi ketiga yang sebenarnya. Saya tidak meminta terlalu banyak. Aku hanya ingin linglung sepersekian detik. Dalam pikirannya, Li Qing San merasa menyebut kekuatan supernatural, kaki tangan harimau, sudah tidak pantas lagi, jadi dia mendiskusikannya dengan N Kecil di sampingnya. N Kecil berkata, kau memahami jurus ini dalam mimpi burukmu. Musuh yang terkena gerakan ini akan merasa seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk juga. Sebut saja itu Mata Iblis Harimau Mimpi Buruk. Baiklah, sebut saja itu Mata Iblis Harimau Mimpi Buruk. Li Qing San mengulanginya beberapa kali dan menganggapnya sebagai nama yang bagus. Pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar dari lubang pohon. Totem Kiongki berbentuk seperti harimau hitam dengan sepasang sayap di tulang rusuknya meluncur keluar dari lubang pohon di bawah kendali pendeta Dukun Agung. Namun, ukurannya 10 kali lebih besar dari harimau biasa, menimbulkan kebencian dan kebencian yang besar. Namun, Li Qing San agak kecewa. Totem Kiongki tidak memiliki kekuatan Komandan Diamond seperti yang dia bayangkan. Paling-paling, itu adalah Jenderal Diamond yang kuat dengan garis keturunan khusus. Jelas sekali, bahkan dengan teknik rahasia kuno, perbedaan besar antara bidang kultifasi tidak dapat diatasi dengan mudah. Aku ingin tahu apakah Mata Iblis Harimau Mimpi Buruk efektif melawan binatang totemik seperti ini. Li Qing San ingin mencobanya tanpa mengeluarkan uang, jadi dia menggunakan Mata Iblis Harimau Mimpi Buruk dan Menoleh. Dalam sekejap mata, Kiongki menerjang tepat di depannya, membuka mulutnya yang berisi gigi tajam dan menggigit ke arahnya. Dia memelototinya, dan tiba-tiba benda itu membeku, tidak bisa bergerak. Li Qing San melotot lagi dan lagi, dan tubuh besar Kiongki mulai berputar dan berubah seperti asap. Tak lama kemudian, ia runtuh dan tersebar. Arrk, mataku perih. Li Qing San mengedipkan matanya dan memutuskan bahwa dia hanya akan menggunakan kemampuannya di masa depan. Ia, benda tak berjiwa tidak bisa diubah menjadi hantu, tapi benda itu tidak punya tubuh fisik. Sebaliknya, mereka merupakan penggabungan dari pemikiran yang tak terhitung jumlahnya, sehingga efeknya cukup mengesankan. Hembusan nafas menyapu pendeta dukun agung itu dan melemparkannya ke lapangan Asura. Seluruh suku pemakan tulang tersapu, hanya menyisakan beberapa manusia yang ditangkap. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan wajah mereka yang dipenuhi ketakutan, dan bahkan ada beberapa yang sudah mati rasa karena putus asa. Hembusan nafas jelas telah menghancurkan pintu penjara mereka, namun tidak satupun dari mereka yang cukup berani untuk melarikan diri. Li Qingshan mengabaikan orang-orang ini. Begitu mereka bertahan cukup lama, cepat atau lambat mereka harus melarikan diri. Mereka tidak perlu membayarnya kembali karena telah menyelamatkan hidupku. Dia menarik nafas terakhir, yang menyapu beberapa tengkorak tembus pandang yang tampak seperti manusia dan binatang. Kualitasnya jauh lebih baik daripada yang dia peroleh sebelumnya. N kecil juga menatap mereka dari samping. Li Qingshan tersenyum. Aku akan memberikannya padamu setelah aku selesai menggunakannya. Iya, para dukun pemakan tulang itu juga. Semuanya akan digunakan sebagai kayu bakar untukmu. Meski begitu, aku masih perlu memikirkan cara menyerap kebencian di dalam. Saya punya ide. Mata Little N berputar, dan dia mendapat ide. Kamu selalu punya ide. Li Qingshan mencubit pipinya. Rasanya lembut dan halus saat disentuh, seolah-olah akan meleleh di antara jari-jarinya. Aku bukan anak kecil lagi. Berhentilah menggosok kepalaku, mencubit wajahku, dan hidungku sepanjang hari. N kecil memelototi Li Qingshan. Tindakan yang mewakili keintiman di masa lalu hanya membuatnya sedikit cemburu sekarang. Dia sudah memulihkan ingatannya sebagai sang putri. Dia bukan lagi hantu kecil yang bodoh. Namun, karena dia mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia tidak terlihat berbeda. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak-anak. Li Qingshan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan mencubit pipinya yang lain, mengusap dan mengusap wajahnya yang dikenal sebagai keindahan surgawi. Dan kamu masih ingin menciumku. N kecil bersikeras agar dia mengakui personanya. Li Qingshan tersenyum. Dia sudah mempersiapkan hal ini sejak lama. Disitulah kamu tidak mengerti. Mimpi semua terbalik. Jika kamu ingin menciumku dalam mimpi, itu berarti kamu sama sekali tidak ingin menciumku dalam kenyataan. Jika tidak, apakah saya ingin berkeliaran di gurun pasir? Kamu, N kecil benar-benar marah dengan pertengkarannya yang kasar dan tidak masuk akal. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku ingin menciummu. Aku ingin menciummu. Em, em, harum sekali. Li Qingshan langsung mengaku kalah. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya beberapa kali sambil mengusap kepalanya. Apakah kamu puas sekarang? Kamu mengabaikanku, dan kamu bahkan menggosok kepalaku. Leluhur kecil, berhentilah mempersulitku. Tidak bisakah aku menggosok kepalamu? Siapa yang menyuruhmu lebih pendek dariku? Kaulah yang terlalu tinggi. Aku tidak pendek sama sekali. Li Qingshan berkata, Aku hanya berkata, Ayo pergi. Kita masih punya banyak tempat untuk dikunjungi. N kecil mengambil keputusan. Akan ada suatu hari ketika dia akan membuatnya memahami pesonanya. Di lapangan Asura, suara pertempuran mengguncang langit. Di gunung bersalju, Yin Qing memimpin sekelompok Asura, berdiri di sisi tebing dan menatap kekejauhan. Di tengah-tengah lapangan Asura, di bawah langit merah darah, ribuan dukun pemakan tulang saling membantai di tanah. Di bawah pengaruh lapangan Asura, semuanya menjadi merah. Mereka tidak bisa lagi membedakan antara kawan dan lawan. Mereka hanya ingin membunuh setiap makhluk hidup yang mereka lihat. Pembunuhan melonjak ke udara. Pusaran berwarna merah darah di langit perlahan mulai berputar. Semua Asura menjadi gelisah. Berbeda dengan komandan Asura Yin Qing yang lelah berperang dan membunuh, mereka masih mempertahankan niat bertempur mereka yang penuh semangat. Mereka meminta untuk bertarung berkali-kali, tetapi semuanya ditindas oleh Yin Qing. Meski tidak berani melawan, mereka semua terlihat tidak puas. Di alam Asura, perempuan selalu didiskriminasi, dan identitas Yin Qing adalah seorang pembunuh, bukan seorang jenderal. Ditambah dengan fakta bahwa membuat mereka semakin sulit untuk menerimanya. Karena kamu ingin pergi, pergilah. Sebuah suara terdengar dari belakang. Li Qing Shan tiba di samping Yin Qing. Ya pak. Asura itu bersatu dengan penuh semangat dan semuanya melewati Li Qing Shan, langsung melompat dari tebing dan jatuh ke dalam formasi pertempuran berbentuk kerucut, menyerbu menuju medan perang di kejauhan. Pertempuran adalah maknanya, dan pembantaian adalah takdir. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran di sini, mereka bisa terlahir kembali di alam Asura. Bagaimanapun, laki-laki masih lebih cocok untuk medan perang. Tapi, Rajaku, bukankah itu berarti aku tidak akan punya siapapun yang menyuruhku berkeliling? Yin Qing menatap Li Qing Shan dengan tidak senang. Li Qing Shan tersenyum. Ini tidak seperti kamu berkelahi dengan siapapun di sini, jadi untuk apa kamu menyuruh begitu banyak orang? Tetaplah di sini dan tonton pertunjukannya. Bukankah kamu bilang ada kesengsaraan surgawi kedua di antara para dukun pemakan tulang? Kenapa aku tidak melihatnya? Pertunjukkan macam apa ini? Kata Yin Qing. Meskipun para dukun pemakan tulang pada dasarnya brutal, mereka telah mencapai kesengsaraan surgawi kedua, jadi mereka sudah memiliki kemauan yang sangat kuat. Mereka tidak akan mudah diganggu oleh Medan Asura. Melepaskan mereka sekarang hanya akan mengganggu Medan Perang. Apalagi kalau nanti muncul Komandan Asura, apakah bisa menang? Saya tidak bisa, kata Yin Qing dengan tenang. Dia belum pulih sepenuhnya dari lukanya. Meskipun para pembunuh harus mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka, tidak ada satupun yang lemah di antara Komandan Asura. Mereka bahkan akan melampaui dia dalam pertempuran. 847 Rencana yang bagus sekali, Rajaku. Yin Qing menatap Li Qing Shan dalam-dalam. Dia sudah berusia 30-an, tapi sepertinya dia baru berusia awal 20-an. Sikapnya seperti gunung, tak tergoyahkan. Tatapannya dalam, jauh, dan tak terduga. Namun, dia belum sepenuhnya tenang. Terkadang, dia tersenyum polos dan mengatakan beberapa hal yang sangat bertentangan dengan identitasnya sebagai Raja Liar. Hasilnya, setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia bahkan menganggapnya sangat ramah dan damai. Namun, jika membahas secara spesifik, ceritanya akan berbeda. Rencananya tidak diragukan lagi adalah untuk mengeluarkan potensi penuh dari para dukun pemakan tulang. Hanya pertarungan yang relatif seimbang yang akan menjadi yang paling intens, memberikan lapangan Asura kekuatan paling besar. Kelompok Asura semuanya juga dikorbankan, termasuk dia. Sebenarnya, Li Qing Shan hanyalah pengambil keputusan. Dia telah menyerahkan rincian spesifiknya kepada Little N. Dia sebenarnya tidak ahli dalam perencanaan yang cermat dan teliti. Namun, rencana Little N adalah rencananya. Jika dia telah melakukannya, maka dia telah melakukannya. Tidak ada yang perlu disangkal. Alhasil, dia tersenyum. Bukankah itu semua demi dirimu pada awalnya? Tidak peduli bagaimana rencanaku, aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak akan membiarkan hidupmu dalam bahaya. Meskipun dia sangat pendendam, dia tidak akan pernah melupakan bantuan yang telah diberikan orang lain kepadanya. Ying Qing melihat senyum tulusnya dan merasakan hatinya menghangat karena suatu alasan. Kalau begitu terima kasih, Rajaku. Saya tidak ingin kembali ke alam Asura untuk saat ini. Itu bukan urusanmu saat ini. Kamu milikku sekarang. Jika kamu kembali ke dunia Asura suatu hari nanti, kamu pasti akan bertarung di bawah panjiku. Li Qing Shan melambaikan tangannya dengan paksa. Aku juga berharap demikian. Saat mereka berbicara, formasi pertempuran yang dibentuk oleh Asura telah berhasil mencapai medan perang. Aura mereka menyatu, seperti bila baja yang ditancapkan ke dalam mentega. Kemanapun mereka lewat, darah berceceran dan anggota tubuh berterbangan kemana-mana. Para dukun pemakan tulang semuanya dikalahkan. Bahkan para pemimpin suku yang telah mengalami kesengsaraan surgawi berjuang untuk menangkis serangan mereka. Mereka terbunuh dalam satu bentrokan, tubuh mereka terkoyak-koyak. Asura itu menyerang maju mundur, menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Intensitas medan perang meningkat sekali lagi. Jika ini adalah bentrokan biasa antar pasukan, para dukun pemakan tulang akan tetap pingsan. Namun, di lapangan Asura, niat bertarung semua orang telah didorong hingga batasnya. Mereka mengigau. Sebaliknya, mereka tertarik oleh aura para Asura dan bergegas menuju mereka tanpa mempedulikan hal lain. Dengan pemikiran dari Li Qingshan, beberapa ribu dukun pemakan tulang dilemparkan ke lapangan Asura. Di antara mereka ada tiga kepala suku yang telah mengalami kesengsaraan surgawi dan seorang pendeta dukun hebat yang tahu cara menggunakan teknik. Mereka akhirnya menghentikan gerak Asura itu. Meskipun para Asura memiliki berbagai macam keuntungan, mereka masih kalah jumlah dan terjebak dalam lautan manusia yang bergejolak. Mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka ingin keluar dari pengepungan lagi, tetapi Li Qingshan kebetulan memiliki hampir 20 ribu dukun pemakan tulang yang menghalangi jalan mereka beberapa kali. Terjebak dalam pengepungan, mereka mulai menderita luka-luka dan kematian. Namun, semakin putus asa situasinya, semangat juang Asura menjadi semakin murni dan padat. Niat membunuhnya seperti suar yang melesat ke langit. Pusaran berwarna darah berputar lebih cepat. Awalnya, rencana Little N adalah menghabiskan semua Asura di sini, mengorbankan mereka ke lapangan Asura melalui pertempuran sampai mati. Namun, saat melihat ini, Li Qingshan malah merasa agak sulit untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak akan mati, Yin Qing mengamati Li Qingshan sepanjang waktu dan berkata, Hmm, Li Qingshan berbalik. Karena kamu tidak membutuhkan mereka untuk bertarung, kenapa kamu tidak membiarkan mereka pergi saja? Setiap Asura harus melalui pertempuran, kematian, dan kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat mencapai puncak. Mereka tidak pernah mempunyai musuh di sini, jadi seiring berjalannya waktu, semangat bertarung mereka pasti akan rusak. Ini jauh lebih buruk daripada kerusakan fisik. Begitu semangat bertarung mereka habis, mereka akan benar-benar mati. Membiarkannya di sini justru akan merugikan mereka. Mengapa Anda tidak membiarkan mereka kembali ke alam Asura dengan roh perang? Kata Yin Qing. Li Qingshan menganggup dan melemparkan 20 ribu dukun pemakan tulang lainnya ke medan perang. Mereka seperti penggiling daging raksasa, memusnahkan semua kehidupan. Dia telah menangkap hampir 100 ribu dukun pemakan tulang dari berbagai wilayah di Provinsi Kabut. Itu bahkan lebih hebat dibandingkan saat Si Qing menyempurnakan lapangan Asura di masa lalu. Dan, mungkin banyak dukun pemakan tulang yang meninggal di sini akan kembali ke alam Asura dan bereinkarnasi menjadi Asura. Apakah kamu tidak takut semangat bertarungmu akan hilang? Li Qingshan bertanya pada Yin Qing. Saya adalah komandan Asura yang perkasa, jadi bagaimana saya bisa dibandingkan dengan orang-orang kecil ini? Sedikit istirahat bukanlah apa-apa. Belum lagi, menyebubkan lelaki tua pengguna racun itu sudah menutupi semua kemalasanku dalam beberapa hari terakhir. Biarpun aku ingin menghilangkan semangat bertarungku bersamamu, itu tidak akan mudah. Akan ada pertempuran yang lebih baik lagi menunggumu di masa depan. Li Qingshan tersenyum. Dia berpikir dalam hati, setelah pemurnian ini selesai, saya seharusnya bisa menjebak keberadaan kesengsaraan surgawi ketiga untuk sementara waktu. Dia tidak perlu menjebak keberadaan kesengsaraan surgawi ketiga di sini. Itu tidak mungkin. Yang harus dia lakukan hanyalah sedikit menghalangi pelarian mereka, dan lapangan Asura akan menjadi medan perang yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Beberapa saat kemudian, Asura terakhir tewas dalam pertempuran. Sebelum meninggal, dia bahkan menyeret seorang kepala suku pemakan tulang bersamanya. Darah mengalir seperti sungai di tanah, merembes jauh ke dalam tanah. Satu langkah saja akan tenggelam ke dalam lumpur, seperti rawa darah. Darah terus merembes ke bawah hingga mencapai pusat lapangan Asura. Cahaya merah darah memenuhi sekeliling, menjadi semakin sesuai dengan keinginan alam Asura, tapi tidak ada Asura yang turun. Ini berada di bawah kendali sadar Li Qingshan. Saat lapangan Asura menguat dengan cepat, ia sudah bisa memblokir Asura biasa, menyimpan kekuatannya dan menunggu komandan Asura muncul. Li Qingshan hanya melemparkan semua dukun pemakan tulang ke medan perang, hanya menekan dukun pemakan tulang kesusahan surgawi 6 detik. Dua di antaranya adalah pendeta dukun. Untuk menangkap mereka hidup-hidup, dia membutuhkan sedikit usaha. Sekarang, mereka semua tertindas, menunggu komandan Asura yang bisa menyaingi mereka muncul. Setelah menunggu beberapa saat, Li Qingshan tiba-tiba berkata, dia akhirnya sampai di sini. Bunuhan dengan kekerasan melonjak dari kedalaman pusaran berwarna merah darah, menyapu seluruh medan perang. Sebuah komet berwarna merah darah turun dari atas, menghantam tanah dengan kejam. Dengan ledakan besar, gelombang bumi menyapu sekeliling. Beberapa ratus dukun pemakan tulang langsung diguncang hingga mati, sementara lebih dari seribu dukun pemakan tulang diterbangkan. Di dalam lubang besar dan dalam yang tercipta akibat tabrakan tersebut, seorang pria kekar, botak, dan ganas melompat keluar. Dia kebetulan adalah komandan Asura. Namun, yang membuat Li Qingshan kecewa adalah senjata di tangannya adalah tongkat runcing besar, gelap dan mengkilap dengan lapisan cahaya berwarna merah darah. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti sebuah klub besar. Permukaannya tidak rata, dan ukuran gigi runcingnya juga bervariasi, menonjol dari sana dalam bentuk yang jarang dan berantakan. Namun, hal itu menimbulkan rasa kekejaman yang tak terlukiskan. Li Qingshan menganggup pada dirinya sendiri. Senjata ini sangat cocok dengan seleranya. Yin Qing berkata, sudah waktunya pertunjukan utama. Komandan Asura merasakan sesuatu dan menatap gunung salju besar, tapi gunung itu kosong. 848 Dukun pemakan tulang yang kuat memasuki lapangan Asura dan segera melepaskan diri dari penindasan. Mereka berdua meningkatkan kewaspadaan ketika mereka bertemu satu sama lain. Mereka semua berasal dari suku yang berbeda. Dukun pemakan tulang selalu memiliki tradisi memakan anggota klannya sendiri. Dibandingkan mayat, semuanya lebih menyukai mayat hidup. Berbeda dengan dukun pemakan tulang pada umumnya, mereka malah tampak lebih dekat dengan manusia dari luar. Mereka menahan berbagai kekuatan di tubuh mereka dan memadatkannya di tengkorak, yang mereka sebut inti otak. Mereka mirip dengan inti daemon dari daemon dan inti emas dari pembudidaya manusia. Jika mereka bisa memakan inti otak dan tubuh lawannya, kekuatan mereka akan meroket. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Namun kebuntuan ini hanya berlangsung sepersekian detik. Pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang meski sudah terbiasa melihat pembantaian. Di bawah pusaran berwarna merah darah, dukun pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran saling membantai satu sama lain. Mayat menumpuk di lapisan tebal saat teriakan perang memekatkan telinga. Di mana ini, saya ingin membunuh juga orang itu, kata seorang dukun pemakan tulang dengan suara serak. Ketika dia mengingat sepasang mata merah yang menakutkan, hatinya menggigil dan dia merasa lebih benci. Entahlah, kita semua tertangkap, sepertinya ini adalah aura alam asura. Kita harus menjaga pikiran kita tetap fokus, atau kita akan saling membunuh sama seperti mereka, kata seorang dukun pemakan tulang. Pendeta. Kata seorang pendeta dukun pemakan tulang. Dia tampak seperti lelaki tua bungkuk, memegang tongkat. Para pengamat akan kesulitan untuk menghubungkannya dengan dukun pemakan tulang yang memakan manusia. Aku belum pernah melihat begitu banyak dukun pemakan tulang seumur hidupku. Sepertinya semua suku pemakan tulang di seluruh provinsi kabut gagal melarikan diri. Apakah dia menangkap kita hanya untuk membuat kita saling membunuh? Aku tidak tahu. Dia pasti punya alasannya sendiri untuk tidak membunuh kita. Mungkin dia hanya mempermainkan kita. Kita harus melarikan diri. Apa itu? Mereka berenam berbicara satu sama lain. Tiba-tiba, niat membunuh yang luar biasa melonjak ke arah mereka. Menatap ke arah tengah medan perang, seberkas cahaya merah darah menghempaskan para dukun pemakan tulang yang menghalangi mereka. Senjata bersiul. Hanya ada satu orang, Komandan Asura dengan tongkat runcing. Komandan Asura saat ini sedang melakukan pembantaian di lautan manusia, tapi dia juga menganggapnya membosankan. Pembantaian sepihak seperti ini memberinya manfaat yang sangat terbatas. Tiba-tiba, dia merasakan enam aura kuat turun, dan dia tidak bisa menahan tawa, menyerbu. Hati-hati, sepertinya dia Asura. Tidak ada keluhan di antara kita. Saya akan berbicara dengannya. Mungkin dia juga antek orang itu, yang datang khusus untuk membunuh kita. Jika kita tidak bisa menghubunginya, huh, apa menurutmu kita berenam takut padanya? Siapapun yang tidak berkontribusi saat ini hanya bisa menunggu untuk mati. Apakah kamu seorang Asura? Mengapa kita tidak duduk dan berbicara? Jangan menjadi alat seseorang. Orang tua bungkup itu melangkah maju. Matanya bersinar terang, dan suaranya terkadang tinggi dan terkadang rendah. Ada pasang surut yang tak terhitung jumlahnya di setiap kalimat, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Dia diam-diam melemparkan ilmu sihir yang mempengaruhi pikiran seseorang. Jika dia ingin mengukuhkan identitasnya sebagai seorang pemimpin, peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat. Kecepatan Jenderal Asura meningkat 30%. Dalam sekejap mata, dia tiba dan menghancurkan tongkatnya dengan senyuman sinis. Kekuatan luar biasa, bahkan puncak gunung pun akan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, itu berisi transformasi yang tak terhitung jumlahnya, menutup mundurnya lelaki tua bungkup itu. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Li Qingshan tidak akan percaya bahwa Gada benar-benar bisa melakukan gerakan yang begitu indah. Orang tua bungkup itu mengangkat tongkatnya dengan ngeri, dan tubuhnya memancarkan gelombang kekuatan tak terlihat untuk melawan tongkat itu. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan tongkat itu ditekan sedikit demi sedikit. Dia berteriak, datang dan selamatkan aku. Lima orang di belakangnya tidak sengaja meninggalkannya dalam kesulitan, dan mereka menyerang bersama. Mata Jenderal Asura hampir keluar dari rongganya. Dengan raungan yang sangat keras, Gada itu meledak dengan cahaya merah yang menyelaukan. Dengan keras, lelaki tua bungkup itu dihantam menjadi tumpukan pasta daging. Kemudian, dia terlempar karena serangan berikutnya, tapi senyuman gembira muncul di wajahnya. Di luar lapangan Asura, Li Qingshan melihat ini dan tidak bisa menahan senyumnya. Mereka mencoba mempengaruhi pikiran komandan Asura di lapangan Asura. Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Kenyataannya, meskipun pendeta dukun dari banyak suku dukun di provinsi kabut dapat menggunakan seni dukun yang kuat, misterius, dan kuno yang bahkan ditakuti oleh para penggarap, mereka semua berspesialisasi dalam satu aspek. Teknik-teknik itu sama sekali tidak seserba guna teknik para kultifator, dan tubuh mereka bahkan lebih lemah. Begitu mereka ditindas, apalagi saat menghadapi prajurit super seperti komandan Asura, nasib mereka jelas akan sangat menyedihkan. Meskipun Jenderal Asura telah menerima serangan gabungan mereka dan menderita beberapa luka parah di tubuhnya, sebagai Jenderal Asura yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, cedera ini tidak terlalu parah. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk terbang, sebagian besar dia sudah pulih. Begitu dia mendarat dengan keras di tanah, dia segera melompat keluar dari debu dan terbang ke udara, menatap ke bawah kelima dukun pemakan tulang yang tersisa. Dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke udara, dan niat bertarung serta pembunuhannya menjadi semakin berat. Namun, reaksi pertama dari lima dukun pemakan tulang setelah mengirim komandan Asura terbang bukanlah mengejarnya. Sebaliknya, mereka berebut pasta daging di tanah, langsung memasukkannya ke dalam mulut mereka. Mulut mereka segera melebar hingga tingkat yang luar biasa, dan mereka menelan pasta daging bahkan tanpa mengunyahnya. Jika bukan karena musuh yang kuat berada tepat di samping mereka dan mereka berada dalam kesulitan, pada dasarnya mereka akan saling mempertaruhkan nyawa demi inti otak dan tengkorak. Sedikit pemahaman diam-diam yang baru saja mereka kembangkan lenyap sepenuhnya. Saat komandan Asura berbalik dan menerjang, mereka berlima masih berjaga. Tatapan komandan Asura tertuju pada pendeta dukun pemakan tulang di bagian paling belakang. Naluri bertarungnya menyuruhnya untuk mengalahkan orang ini terlebih dahulu, tapi empat orang lainnya pasti akan menghentikannya. Meskipun mereka berempat lebih lemah darinya dalam hal fisik dan keterampilan dalam pertempuran, mereka tidak mudah untuk dihadapi bahkan jika mereka bekerja sama. Siapakah penguasa lapangan Asura ini? Siapa peduli, aku akan membunuh mereka semua. Satu-satunya pendeta dukun yang tersisa juga melambaikan tongkatnya dan melepaskan kekuatan tak terlihat, tapi dia tidak bertarung sampai mati dengan komandan Asura. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri, bersiul tanpa ada yang bisa diandalkan. Dia sebenarnya bergerak sangat cepat. Karena dia telah menggunakan seni dukun dari jauh, dia bahkan tidak mendekati pertempuran tadi, jadi dia dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya adalah yang terlemah di sini, jadi dia benar-benar takut membiarkan komandan Asura mendekatinya, takut dia akan mengikuti jejak lelaki tua itu dan dicabik-cabik serta dimakan. Sekarang setelah dia melarikan diri, tidak satu pun dari empat orang lainnya yang mau disalahkan. Mereka semua harus mencerna kekuatan baru mereka, jadi mereka semua berbalik dan lari ke arah yang berbeda. Kelompok orang apa ini? Li Qingshan mengusap keningnya. Awalnya, dia masih khawatir apakah situasinya akan menjadi tidak seimbang jika enam lawan satu, tapi dia mau tidak mau mengakui bahwa dia salah sekarang. Ini jelas satu lawan enam. Tersembunyi di angkasa, Li Qingshan juga terkejut. Awalnya, dia berencana menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah sebelum menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, tapi dia tidak pernah mengira dukun pemakan tulang kesusahan surgawi kedua akan tersebar ke segala arah hanya dalam satu bentrokan. Komandan Asura meleset, yang membuatnya marah bukannya senang. Dia meludah dengan kejam dan memilih yang paling lambat untuk dikejar. Namun yang jelas, kecepatan adalah kelemahannya. Bahkan dukun pemakan tulang yang paling lambat pun sedikit lebih cepat darinya. Membawa gada yang ganas dan berat jelas bukan suatu keuntungan dalam perlombaan jarak jauh. Tidak mudah untuk menangkapnya dalam radius beberapa ratus mil. 849. Ying Qing bersembunyi di luar angkasa, baru saja hendak mempertimbangkan apakah dia harus menyerang atau tidak. Sasarannya adalah pendeta dukun yang melarikan diri lebih dulu. Seseorang dengan tubuh lemah seperti itu adalah mangsa terbaik bagi para pembunuh. Di masa lalu, membunuh seseorang seperti itu pada dasarnya adalah hal yang mudah. Sekarang, dia yakin 30 hingga 50 persen. Dia mengintai di angkasa dengan tenang, seperti seekor citah yang berjongkok di semak-semak, menunggu kesempatan untuk muncul. Pendeta dukun pemakan tulang tidak merasakan apapun, terbang ke tepi lapangan Asura dalam satu tarikan napas. Baru saja, dia berhenti dan mulai mencoba menerobos wilayah tersebut. Dukun pemakan tulang lainnya mencoba hal yang sama, baik menyerang dengan seni dukun atau menggunakan tinju mereka. Li Qing Shan tidak terpengaruh, menekan lapangan Asura dengan kuat. Melihat bagaimana dia tidak mampu menembus penghalang spasial, pendeta dukun pemakan tulang tidak bisa menahan panik. Dia menutup matanya dan bernyanyi, melepaskan semua kekuatannya, tapi punggungnya terbuka lebar. Mata Yin Qing menyipit, dia mencengkeram pedang bundar itu dengan kuat dan menyerang secara naluriah. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Pemandangan di sekelilingnya berubah, dan dia sudah dipindahkan dari lapangan Asura, tiba diaulah eight point. Yin Qing menghela nafas dengan sangat muram. Perintah apa yang kamu punya, rajaku? Li Qing Shan duduk di tanah, memegang lapangan Asura di satu tangan dan mengusap dagunya dengan tangan lainnya. Dia sedang berpikir, N kecil bersandar di sisinya dengan tenang saat rambutnya yang seperti rumput laut tergerai. Yin Qing mau tidak mau meliriknya beberapa kali lagi. Dia diam-diam membandingkannya di dalam dan mengembangkan sedikit rasa cemburu. Dia tersenyum mencela diri sendiri dan mendesah dalam hati. Dia memang sudah terlalu lama berada di dunia manusia ini. Saat bertarung di lapangan Asura, siapa yang peduli dengan penampilan? Yang penting hanyalah kekuatan tubuh dan tingkat keterampilan bela diri. Dia terlalu luar biasa, sikapnya seperti orang yang berasal dari surga, namun berbeda. Kekuatannya juga sangat luar biasa. Siapa yang tahu di mana dia menemukannya? Jangan lakukan apapun untuk saat ini. Aku sudah bersusah payah menangkap mereka tanpa cedera. Jika mereka mati mendadak, itu akan sangat sia-sia. Li Qingshan berkata tanpa mengangkat kepalanya, memperhatikan lapangan Asura. Benar saja, komandan Asura dengan tongkat berduri itu tidak mampu mengejar dukun pemakan tulang itu. Dia mengumpat keras-keras sebelum bersandar pada tongkat berduri dan duduk di sebuah bukit kecil. Dia berseru. Siapa penguasa lapangan Asura ini? Keluarlah dan makanlah pentunganku. Tentu saja, tidak ada yang menjawab, jadi dia hanya meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengutuk langit, suaranya mengguncang langit. Namun, jelas bahwa dia telah bertarung di alam Asura untuk waktu yang lama. Kosa katanya tidak terlalu kaya, dan dia terus mengumpat. Haruskah aku berjanji kepada para dukun pemakan tulang ini bahwa selama mereka membunuh komandan Asura ini, aku akan mengampuni mereka sehingga aku bisa membangkitkan semangat mereka untuk berperang. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Abaikan mereka, N. Kecil tiba-tiba berkata. Mengapa? Ladang Asura telah menjadi lebih kuat, sementara para dukun pemakan tulang mempunyai mental dan pengolahan yang sangat lemah, sehingga mereka akan terpengaruh lebih dalam lagi. Akan ada pertempuran pada akhirnya. Jika kita mencoba merayu atau memaksa mereka, itu tidak baik. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya, kata N. Kecil. Lapangan Asura terbentang beberapa ratus kilometer. Itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Kecepatan komandan Asura adalah kelemahannya, tapi selama dia tetap berada di tengah dan berjalan ke segala arah, dia bisa mencapai batas dalam beberapa saat. Dia bisa mengancam para dukun pemakan tulang ini kapan saja. Permainan petak umpet ini tidak bisa bertahan lama. Jika para dukun pemakan tulang ini tidak ingin mati, mereka harus bekerja sama dan menangkisnya. Ketika pengaruh lapangan Asura semakin besar dan mereka tidak bisa lagi mempertahankan rasionalitasnya, semuanya sudah terlambat. Benar saja, dialah yang licik, pikir Yin King. Lalu dia bertanya, ini pasti akan memakan banyak waktu. Saya tidak bisa tinggal di luar selamanya. Jika dia tetap berada di lapangan Asura, maka komandan Asura yang memegang tongkat pasti akan memperlakukannya sebagai musuh dan menyerangnya juga. Itu tidak terlalu berbahaya, tapi tetap saja akan sangat merepotkan dan akan mengganggu pertempuran. N kecil berkata, itulah tepatnya yang aku ingin kamu tetap di sana. Namun, ini bukan untuk membunuh mereka selama kekacauan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Biarkan mereka bentrok beberapa kali lagi. Ini mungkin sedikit membuat depresi, tapi kamu bisa dibilang itu adalah cara untuk mengasah semangat bertarung mereka. Benar saja, itu semua adalah bagian dari rencananya. Yin King menghela nafas dalam. Dia sebenarnya tidak semurni yang terlihat di permukaan. Saat dia menatap matanya yang jernih dan dalam, matanya tampak kosong, tidak mencerminkan apapun, yang membuatnya menggigil di dalam. Dia tidak bisa tidak memikirkan serangan yang dia gunakan untuk membunuh leluhur racun segudang di Gunung Safage. Itu ide yang bagus, tapi Yin King masih belum pulih, jadi sebaiknya lupakan saja. Li King San menggelengkan kepalanya. Tidak, ini juga untuk membantuku memulihkan kekuatanku, jadi aku harus melakukan bagianku. Beberapa tekanan bukanlah hal yang buruk. Sudah waktunya bagiku untuk merasakan atmosfer medan perang. Tolong kirim aku kembali, Rajaku. Yin King memikirkan sesuatu dan berkata, meskipun demikian, saya punya permintaan. Saya harap Raja saya dapat menyetujuinya. Apa? Bahkan jika aku menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, jangan bantu aku, dan jangan teleport aku pergi jika tidak ada yang penting. Itu adalah medan perang, kata Yin King. Baiklah, aku berjanji padamu. Segera setelah Yin King memasuki lapangan Asura, Komandan Asura menemukannya. Lagi pula, mustahil baginya untuk bersembunyi di luar angkasa sepanjang waktu. Itu terlalu membebani dirinya, dan ditambah dengan luka-lukanya, itu bahkan lebih mustahil lagi. Namun, dia sangat cepat, dan dia juga bisa berteleportasi. Jika dia melarikan diri secara membabi buta, tidak ada yang bisa dilakukan Komandan Asura terhadapnya. Dia mengutuk lagi karena marah, tapi dia tidak lengah sama sekali. Sebagai seorang Asura, dia paling memahami bahaya dari jenisnya sendiri, apalagi seorang pembunuh. Di bawah pusaran berwarna merah darah, pertempuran berlanjut. Pertempuran berlanjut selama setengah hari. Tanah telah menyerap cukup banyak darah, dan darah mengalir kemana-mana. Genangan darah terbentuk di sungai. Tiba-tiba, aura kuat muncul dari dalam pusaran, segera menarik perhatian semua orang. Li Qingshan berseri-seri dengan gembira. Satu lagi telah datang. Aku ingin tahu senjata apa kali ini. Ketika dia melihat senjata di tangan Komandan Asura, dia mau tidak mau membuka mulutnya sedikit. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Sebulan kemudian, pertempuran kacau di lapangan Asura akhirnya berakhir. Dengan 100 ribu dukun pemakan tulang sebagai korbannya, lapangan Asura menjadi semakin kuat. N kecil juga telah memperoleh sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, dan kekuatan Yin Qing tidak hanya pulih, tetapi dia bahkan berhasil mencapai tingkat yang benar-benar baru. Saat semua orang senang, Li Qingshan menghela nafas panjang. Dia memegang senjata Asura di masing-masing tangannya, dengan tongkat berduri di tangan kirinya dan tongkat berduri di tangan kanannya. Meskipun gayanya berbeda secara drastis, yang satu gelap dan berat, primitif dan brutal, sementara yang lain bersinar terang dan indah, mereka jelas merupakan senjata yang sama, pentungan berduri. Berengsek! Hanya dua komandan Asura yang datang, dan mereka berdua menggunakan senjata yang tidak jelas seperti pentungan berduri. Ini tidak seperti kalian bersaudara-saudara. Li Qingshan melemparkan kedua tongkat berduri itu ke tanah. Tanah bergetar dan menghasilkan dua kawah besar. Ini bukan hanya karena kekuatan Li Qingshan, tetapi juga karena kedua tongkat berduri itu sangat berat. Masing-masing beratnya lebih dari 5.000 kg. N kecil menghiburnya. Klub berduri juga bagus, dan kamu bahkan punya dua di antaranya. Li Qingshan berkata dengan marah, apa hebatnya benda-benda itu. Hanya para tambahan sialan di benteng yang menggunakan pentungan berduri, dan kamu bahkan membawa dua pentungan. Jelek sekali. N kecil memiringkan kepalanya. Bahkan dengan betapa pintarnya dia, dia tidak tahu binatang eksotis macam apa, ekstra sialan ini. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu kuat. Yin Qing tersenyum cemerlang. Li Qingshan memelototinya, dan dia berdeham. Rajaku, menurutku ini lebih cocok untukmu daripada pedang. Dengan wawasan yang aku asah di alam Asura, kamu seharusnya tidak mengambil jalur pedang sejak awal. Lalu apa yang harus aku ambil? Jalur pentungan berduri, Li Qingshan mengayunkan pentungan berduri di tangannya dengan kejam. Of, uhuk-uhuk, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yin Qing menahan tawanya saat dia membiarkan dua tongkat berduri ganas itu berayun maju mundur di depannya, menciptakan angin kencang. Li Qingshan sangat mendominasi, dan Little N hanya bisa mengangguk. Itu masuk akal. Qingshan, apakah kamu tidak nyaman menggunakannya? Tubuh Li Qingshan menegang, dan dia tiba-tiba menyingkirkan pentungan berduri itu. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Yin Qing. Saat itu, dia telah mengembangkan ilmu pedang sebagian besar karena kaligrafi pedang kursif. N kecil telah memahami serangkaian teknik pedang yang sangat indah dan kemudian mengajarkannya kepadanya, yang jauh lebih baik daripada menggunakan senjata lain. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia sudah terbiasa, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengganti senjata. Namun, setelah dia benar-benar memperbaiki kaligrafi tiga absolut, dia malah memikirkan hal ini. Cara pedang yang terkandung dalam kaligrafi tiga absolut memang mendalam dan misterius, membentuk gaya tersendiri. Namun, semakin seperti ini, dia semakin merasa tidak terkoordinasi. Itu mirip dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia mengembangkan sutra Phoenix Nirvana. Dia selalu merasa ada kekurangannya, dan sulit baginya untuk memahami esensinya. Jika pemahaman Li Qing Shan buruk, lalu bagaimana kemampuan ilahi yang tiada taranya seperti sembilan transformasi iblis dan ilahi bisa menjadi sederhana. Orang seperti apa lima absolut abadi itu? Dia adalah reinkarnasi makhluk surgawi, tak tertandingi di dunia dalam empat seni, catur, dan kaligrafi. Dia telah menggabungkan cara pedang menjadi kaligrafi dan lukisan, dan tidak ada bandingannya di generasinya. Orang seperti apa Li Qing Shan itu? Dia memulai perjalanannya di hutan belantara desa pegunungan dan membantai sampai ke tempatnya sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan tiga pemikiran vulgar yaitu melawan musuh yang kuat, minum anggur berkualitas, dan tidur dengan wanita cantik. Dia bernafsu, tapi dia bisa melupakan menjadi romantis. Terus terang, pada dasarnya, mereka adalah dua orang yang sangat bertolak belakang. Akibatnya, dia tidak dapat melihat teknik pedang apapun dari kaligrafi pedang kursif saat itu, dan dia tidak dapat memahami cara berpedang dengan kaligrafi tiga absolut sekarang. Mungkin dia benar-benar memilih senjata yang salah. Dia harus mengembangkan sutra Phoenix Nirvana, tetapi senjatanya tidak harus berupa pedang. Akibatnya, dia bertanya pada Yin Qing, menurutmu senjata apa yang harus saya gunakan? Yin Qing berkata, saya tidak bisa memastikannya. Anda harus mengalaminya sendiri. Saya hanya memilih pisau bundar ini setelah mencoba banyak senjata. Berbagai eksperimen yang pernah saya coba sebelumnya ternyata sangat bermanfaat. Kalau begitu, ayo kita coba gada berduri ini dulu. Li Qingxian bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengangkat tongkat berduri di tangannya. Dia menganggapnya jauh lebih enak dipandang. Gada berduri, kedua turun ke lapangan Asura, dan lawan pertama yang ditemukannya adalah gada berduri, pertama. Kedua komandan Asura memegang senjata yang sama, dan setelah serangkaian suara dentang dan dentang, mereka bertarung berkali-kali setelahnya. Li Qingxian memikirkannya sejenak, dan dia dapat mengingat dengan jelas setiap detail dari setiap pertempuran. Meskipun, jalan gada berduri, itu kikuk dan cerdik, dengan segala kecerdikan, itu jauh lebih sederhana dan langsung daripada jalan pedang. Dengan dasar ilmu pedang, mempelajarinya juga sangat mudah. Singkatnya, yang harus dilakukan hanyalah menghancurkan musuh. Tidak perlu menggunakan teknik pemisahan cahaya atau menyingkat ki menjadi benang. Namun, dibandingkan dengan gada berduri, Li Qingxian sebenarnya lebih merindukan senjata lain. Senjata itu memungkinkan dia menyadari kekuatannya sendiri untuk pertama kali dalam hidupnya, dan bahkan membantunya membunuh orang pertamanya. 850 Apakah suasana hatimu lebih baik, Rajaku? Yin King tersenyum. Suasana hatiku lebih baik, tapi bukankah keberuntunganku terlalu baik? Li Qingxian melirik Yin King. Matanya yang indah tersenyum, melemahkan sifat membunuh yang dingin, yang membuatnya tampak semakin feminin. Sebenarnya, ini bukan suatu kebetulan. Komandan Asura biasa bertekad untuk berperang, dan mereka sama sekali tidak mau meninggalkan dunia Asura. Hanya orang yang memegang senjata berat seperti itu yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tersedot ke dalam Asura. Bidang, biarpun itu bukan pentungan berduri, itu akan menjadi sesuatu seperti palu besar. Ketika kekuatan Asura Field menjadi lebih kuat, akan ada senjata lain. Tapi bagi seorang pembunuh sepertiku, jangan pernah memikirkannya. Yin King meletakkan tangannya di pinggangnya seolah-olah dia tidak hanya memamerkan identitasnya sebagai seorang pembunuh, tetapi juga sosoknya yang mengesankan. Dia tidak malu sama sekali. Begitu, bisa dibilang aku cukup beruntung, Li Qingxian tersenyum. Dia merasakan tatapan Little N di sampingnya dan terbatuk lembut, menyembunyikan ekspresinya. Aneh. Raja Dukun Pemakan Tulang seharusnya sudah menerima berita itu, jadi mengapa dia tidak datang untuk membalaskan dendam anggota klannya. Jangan bilang dia sedang berkultivasi terpencil. Pertempuran tersebut pada dasarnya telah memusnahkan semua suku Dukun Pemakan Tulang di Provinsi Kabut. Seratus ribu Dukun Pemakan Tulang telah meninggal, jadi mustahil untuk menyembunyikan berita ini. Dia telah memerintahkan sepuluh penguasa gua untuk bertindak secara rahasia guna mendapatkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakan lapangan Asura. Sekarang setelah satu bulan berlalu, berita itu seharusnya sudah menyebar sejak lama. Sepuluh penguasa gua pada dasarnya telah melintasi seluruh Provinsi Kabut, melawan beberapa ratus suku Pemakan Tulang, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali. Raja Dukun Pemakan Tulang hanya perlu menyelidikinya sedikit, dan dia dapat melacak mereka dengan sangat mudah dan menemukan Gunung Safage. Li Qingshan sudah bersiap. Ketika Raja Dukun Pemakan Tulang menyerang Gunung Safage, dia akan menggunakan formasi tersebut untuk menghabiskan kekuatannya sebelum melancarkan serangan mendadak dan menjebaknya di lapangan Asura. Kemudian dia akan bekerja dengan leluhur racun segudang, N kecil, dan Yin Qing untuk mengepung dan membunuhnya, dan kemudian dia bisa mengambil alih kota pemakan tulang. Setelah menyelesaikan semua ini, lapangan Asura pasti akan menjadi lebih kuat, yang akan bermanfaat bagi budidaya transformasi setan harimau. Bahkan mungkin baginya untuk menembus lapisan kelima iblis harimau selama pertempuran sengit. Rencana tersebut tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna, tetapi dapat dianggap memiliki keterkaitan yang baik. Namun, sampai sekarang pun, belum ada kabar sama sekali, jadi dia merasa aneh. N kecil berkata, tidak masalah. Jika dia tidak datang, kami akan memancingnya ke sini. Di bagian timur Provinsi Kabut, ada sebuah kota megah. Bangunan batu dengan ketinggian berbeda-beda ditutupi tanaman merambat, yang menampilkan warna berbeda seiring pergantian musim. Meskipun tidak seindah dan sehalus yang ada di kota prefektur Clear River, rasanya unik. Energi spiritual di kota itu sangat padat, bahkan lebih padat daripada di Savage Mountain. Itu sebenarnya adalah tanah terberkati yang langka. Olah dewa yang megah terletak di atas bukit tinggi di pusat kota. Itu adalah inti dari tanah yang diberkati, dan bahkan lebih baik daripada Aula Oktotera di Gunung Savage. Puluhan ribu pohon di luar kota telah ditebang, dan racunnya juga telah hilang. Tanah tersebut telah dibuka menjadi ladang-ladang yang penuh vitalitas. Saat matahari terbenam di barat, trompet panjang dibunyikan di candi. Para petani kembali ke kota secara berkelompok. Matahari terbenam mewarnai ladang kota dengan warna merah cerah. Kuil itu tampak semakin megah dan mulia, damai dan tenteram. Ketika seorang petani melewati gerbang kota, dia menatap ke atas gerbang kota. Empat kata besar terukir dalam-dalam huruf kuno, kota pemakan tulang. Ada satu juta orang di kota itu, tapi hanya seperseratus dari mereka yang merupakan dukun pemakan tulang. Sisanya semuanya manusia, atau dengan kata lain, sayuran. Para lelaki diperintahkan untuk bertani hari demi hari. Karena energi spiritual di tanah yang diberkati itu padat dan makanannya berlimpah, semuanya kuat dan sehat. Bayi yang lemah dan cacat menjadi makanan segera setelah mereka lahir, namun hanya dukun pemakan tulang dengan status relatif lebih tinggi yang berhak menikmatinya. Para dukun pemakan tulang biasa hanya bisa menunggu sampai tubuh laki-laki tersebut melemah dan kehilangan kemampuan untuk bekerja sebelum mereka dapat menyantapnya. Namun, perempuan tidak harus bertani. Pekerjaan mereka hanya satu, yaitu melahirkan. Mereka melahirkan silih berganti hingga kehilangan kemampuan melahirkan dan juga menjadi makanan. Begitu saja, mereka berkembang biak dari generasi ke generasi. Beberapa yang beruntung akan diasuh menjadi dukun pemakan tulang, sementara sebagian besar lainnya akan menjadi apa yang disebut sayuran, sehingga melahirkan lebih banyak lagi dukun atau sayuran pemakan tulang. Ini adalah tanah suci para dukun pemakan tulang. Mereka tidak perlu berburu dengan susah payah atau melawan berbagai dukun, dan mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup. Namun, meski dengan populasi 1 juta, membesarkan seper-seratus dukun pemakan tulang sudah menjadi batasnya. Dan, jumlah sayuran dibatasi oleh luas lahan, sehingga tidak mungkin dikembangkan lebih jauh. Akibatnya, sekelompok dukun pemakan tulang akan diasingkan setiap beberapa tahun, berubah menjadi suku pemakan tulang dan tersebar di seluruh provinsi kabut. Di antara suku-suku ini, jika mereka mencapai tingkat budidaya tertentu atau menunjukkan bakat luar biasa, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kota pemakan tulang. Ada arus pesiarah yang tak ada habisnya. Namun belakangan, Jama'ah Haji tiba-tiba menghilang. Kota itu penuh dengan diskusi. Raja dukun pemakan tulang mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi mereka belum menemukan apapun. Hanya siapa itu? Siapa yang berani memburu anggota klanku dengan begitu ceroboh? Suara geram terdengar di Aula Dewa pemakan tulang, memecah kesunyian senja dan bergema di seluruh kota. Entah itu dukun pemakan tulang atau manusia, mereka semua berlutut ke arah Aula Dewa, senyap seperti jangkrik di musim dingin. Kota yang bising itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di bagian paling atas Aula Dewa pemakan tulang terdapat dinding batu setinggi sekitar 300 meter. Itu dilukis dengan Totem Kiongki yang hidup, menghadap ke seluruh kota. Di depan tembok Totem, seorang pria parubaya berdiri di tangga tinggi, melambaikan tongkat hitamnya. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia mengenakan jubah panjang dengan dasar hitam tua dan pinggiran merah tua, yang membuatnya tampak seperti raja yang bermartabat. Namun, satu tanduk di dahinya, sayap di punggungnya, dan aura menakutkan yang mengalir ke awan semuanya menunjukkan identitasnya, Raja Dukun pemakan tulang. Raja Dukun, menurut hasil ramalan, musuh datang dari selatan. Pendeta Dukun besar itu berdiri di bawah tangga, mengangkat kepalanya dan melaporkan dengan suara yang tajam dan serak. Dia mirip seorang wanita tua, punggungnya bungkuk hingga tak bisa dikenali lagi, hanya setinggi anak berusia 10 tahun. Dia mengenakan mahkota bulu hitam di kepalanya dan mengenakan jubah Dukun berwarna-warni yang compang kemping. Selatan, jangan bilang itu sekte miriat poison. Sayap merah tua di punggung Raja Dukun pemakan tulang mengepak dengan cepat. Tidak, Raja Dukun, ini bukan pemujaan racun segudang. pendeta Dukun yang agung. Gunung Buas. Hanya mereka. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Raja Dukun pemakan tulang mengerutkan kening. Baru pada saat itulah dia ingat tempat seperti apa itu. Savage Mountain hanyalah organisasi kelas 2 di Provinsi Miss, dengan kru yang beraneka ragam. Jika mereka hanya menghancurkan beberapa suku pemakan tulang, maka itu bukan apa-apa. Ia sebenarnya tak terlalu peduli dengan nasib suku pemakan tulang di luar. Namun, operasi pemusnahan seperti itu sangatlah berbeda. Mereka jelas akan menjadi musuh bebuyutan, jadi dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk melakukannya. Jadi biarlah jika itu hanya suku-suku yang lebih lemah, tetapi suku-suku yang lebih kuat semuanya memiliki kesengsaraan surgawi kedua, kepala suku pemakan tulang atau pendeta Dukun. Mereka memiliki keunggulan geografis, jadi bagaimana mereka bisa jatuh dengan mudah. Gunung Liar bukan lagi Gunung Liar di masa lalu. Sekarang, gunung itu ditempati oleh seorang komandan elang putih bernama Li Qingshan. Dia menggunakan gulir sumpah darah untuk mengendalikan 10 penggarap iblis dan 10 penguasa gua. Dia menyebut dirinya Raja Orang Liar dan menentang aliran sesat racun segudang, kata pendeta Dukun Agung itu. Raja Orang Liar, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga, jadi bagaimana dia bisa menjadi komandan White Hawk? Kota pemakan tulang berjarak beberapa puluh ribu kilometer dari selatan. Raja Dukun pemakan tulang selalu berkultivasi di kota, jadi dia hanya tahu sedikit tentang Li Qingshan. Tidak, dia baru berada di kesengsaraan surgawi kedua, tapi dia sangat kuat. Bahkan sekte racun segudang menderita kerugian besar terhadapnya. Sebagian besar murid mereka meninggal, dan bahkan leluhur racun segudang tidak dapat melakukan apapun padanya. Adapun mengapa dia melakukan itu, saya tidak tahu. Secercah kekhawatiran muncul di mata pendeta Dukun Agung itu. Gunung Buas, sangat bagus. Li Qingshan, bagus sekali. Saya akan membuat mereka membayar harganya. Aku akan menjadikan mereka noob di kota selama sisa hidup mereka. Saya akan memotong sepotong daging mereka setiap hari dan memakannya. Ini pasti akan membantu kultivasi saya mencapai tingkat yang baru. Mulut Raja Dukun pemakan tulang dipenuhi taring tajam. Dia membentangkan sayapnya dan menimbulkan hembusan angin kencang. Dia akan terbang ribuan kilometer jauhnya dan menangkap Li Qingshan dan yang lainnya sehingga dia bisa minum bersamanya. Ini bukanlah suatu kecerobohan. Sebaliknya, itu berasal dari kepercayaan Raja Dukun. Selama dia memahami lokasi musuh, tanpa lawan di level yang sama, jenius apapun, harta karun misterius apapun, semuanya tidak berguna. Namun, tanpa sepengetahuannya, leluhur racun segudang akan menyerang gunung Safage dengan keyakinan yang sama. Raja Dukun, harap tunggu. Guru Li Qingshan adalah Biara Candefanaga di Provinsi Hijau. Gurunya adalah Raja Biksu, dan ada seorang wanita bersamanya juga. Dia juga murid dari Biara Candefanaga. Huff, Biara Candefanaga, apakah mereka cukup berani untuk datang ke Provinsi Kabut? Bahkan leluhur racun segudang pun tidak takut, jadi mengapa saya harus takut? Tiga sekte besar di Provinsi Hijau memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Raja Dukun pemakan tulang telah mendengar nama mereka sejak lama. Empat Raja Penjaga Biara Candefanaga terkenal di seluruh dunia, tetapi dengan hubungan yang tidak bersahabat antara kedua Provinsi, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Leluhur racun segudang juga berpikiran sama. Pendeta Dukun yang hebat tidak cukup berani untuk mengatakan bahwa leluhur racun segudang telah sangat menderita, namun dia masih gagal untuk menjatuhkan Gunung Safage. Sebelum kita berperang, kita harus mempersembahkan korban kepada Dewa Agung Kiongki dan Dewa. Dengan itu, kemarahan Raja Dukun pemakan tulang meredah. Dia menganggap perkataan Pendeta Dukun Agung itu masuk akal. Seluruh masalah ini penuh dengan keanehan. Apalagi yang lainnya, hanya dengan mengetahui lokasi setiap suku pemakan tulang saja sudah sulit dipercaya. Ada suku pemakan tulang yang besar dan kecil. Mereka tidak seperti suku biasa, tinggal di tempat yang sama secara turun-temurun. Sebaliknya, mereka terus berpindah-pindah untuk mencari lebih banyak makanan. Seorang komandan White Hawk dari Provinsi Green sebenarnya telah mengetahui lokasi setiap suku Bon Iting dengan sangat tepat sebelum melancarkan serangan dengan kecepatan kilat. Itu jauh melebihi kemampuannya. Dan, ada pertanyaan bagus. Kenapa dia melakukan ini? Apa manfaatnya? Atau dengan kata lain, apa yang membuatnya cukup berani untuk bertindak tanpa rasa takut? Jika itu untuk menempa artefak, bukankah akan lebih mudah menemukan seratus ribu manusia? Dukun pemakan tulang fokus pada tempering tubuh mereka. Terlepas dari jumlah yang sangat kecil dari mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi, jiwa dukun pemakan tulang biasa tidak lebih kuat dari manusia. Mungkinkah ada konspirasi yang lebih dalam dibalik hal ini? Dunia menjadi semakin bergejolak saat ini. Pada saat seperti ini, mengapa dua murid jenius dari biara cande Fanaga datang ke selatan meski menghadapi risiko yang sangat besar alih-alih berkultivasi di provinsi hijau dengan patuh? Sekarang dia sudah tenang dan memikirkannya seperti itu, itu benar-benar penuh misteri. Dia tidak boleh ceroboh. Baiklah, kalau begitu terserah padamu, aku pasti akan membalas dendam untuk ini, kata Raja Dukun pemakan tulang. Dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi seorang raja memiliki martabat sebagai seorang raja. Terima kasih.